Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan topik tentang inventory costing atau full absorption costing versus direct costing Nah di video materi part 1, part 2, dan part 3 kita sudah membahas secara panjang lebar mengenai konsep atas full costing atau full absorption costing dan konsep tentang direct costing Di video materi part yang keempat ini kita akan membahas soal yang terkait dengan inventory costing Pada intinya soal terkait dengan inventory costing itu adalah mengkonstrak atau membuat income statement under full absorption costing atau saya singkat FAC Dan dibandingkan dengan income statement under direct costing Kemudian di video-video materi sebelumnya kita sudah membahas perbandingan antara income statement untuk full absorption costing Dan income statement untuk direct costing Kali ini di part yang keempat coba kita implementasikan dalam bentuk soal Ada dua soal yang akan kita bahas Ada dua kasus yang akan kita bahas Yang pertama adalah kita akan bahas exercise 20 strip 1 Yang kita ambilkan dari bukunya Pak Charter Yang ini merupakan adopsian dari ujian AICPA Kemudian soal atau kasus yang kedua Kemudian soal atau kasus yang kedua nanti diambil dari ujian akhir semester tahun lalu untuk mata kuliah akuntansi biaya 2 Tentang full costing dan variable costing Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk kasus atau soal dari bukunya Pak Charter yaitu E20 strip 1 Oke kita baca terlebih dahulu soalnya Operating income using direct costing Ini adalah tema yang ada di soal ini Genster manufacturing company began its operations on January 1st 20A Jadi ada satu perusahaan namanya Genster manufacturing company Dan dia memulai aktivitas produksi atau proses bisnisnya pada tanggal 1 Januari tahun 20A And produces a single product that sells for 12 dollars per unit Dan dia hanya menghasilkan satu macam atau satu jenis produk saja Dan harga jual per unitnya adalah 12 dolar During 20A Ini sepanjang tahun ya berarti ya Sepanjang tahun 20A ini sebanyak 100 ribu unit produk were produced dibuat atau dihasilkan Dan 90 ribu diantaranya were sold telah laku terjual Berarti quantity producednya 100 ribu dan kemudian quantity soldnya adalah 90 ribu Coba kita summarykan apa yang kita peroleh dari soal ini ya Oke kemudian saya tulis disini data summary Yang pertama data summary nya adalah Yang pertama ini mulai operasinya 1 Januari 20A Operasi Oh sorry Operasi bisnis Bisnis mulai 1 Januari 20A 20A Oke 20A Kemudian Quantity Produce Berarti tadi ya ini ya Quantity produce Quantity produce adalah sebanyak 100 ribu unit Kemudian ada lagi diketahui tadi Quantity soldnya 90 ribu Quantity soldnya 90 ribu Oke 90 ribu unit Kemudian dia bilang There was no work in process inventory at the end of the year Jadi ini tidak ada WIP ya WIP endingnya 0 Oke WIP endingnya 0 WIP ending Sama dengan 0 Artinya apa sih kalau WIP ending itu sama dengan 0 Artinya adalah bahwa Semua biaya produksi yang dikeluarkan Untuk periode itu Semuanya menjadi finish goods Gitu loh maksudnya ya Maksud dari WIP ending sama dengan 0 Itu adalah semua DM, DL, dan FOH Yang dikeluarkan atau dibebankan Pada sepanjang tahun 20A ini Semuanya sudah menjadi finish goods Atau terkandung di dalam finish goods Berikutnya Manufacturing costs And marketing and administrative expenses for 20A Were as follows Berarti ini adalah data-data Mengenai biaya produksi dan biaya non-produksi Ada DM Kemudian disini ada Ada porsi fixed cost Dan ada porsi variable cost nya Ini DM berarti DM dan DL ada disini Dan kita tahu bahwa DM dan DL itu Bukan merupakan fixed cost Melainkan variable cost Nah kalau dia variable cost Maka dia pasti akan punya Variable cost per unit Nah kita tahu DM punya Variable cost per unit Atau DMU Direct material per unit Sebesar 2 dolar per unit Kemudian DLU nya adalah 1,5 dolar per unit FOH Kita tahu FOH itu Dia merupakan semi variable cost Kan gitu Kalau semi variable cost Berarti ada unsur fixed nya Total fixed FOH Adalah 200 ribu dolar Sementara Untuk porsi FOH Yang bersifat variable cost Dia pasti punya Variable cost per unit Sehingga V atau variable FOH V FOH nya adalah 0,5 dolar per unit Nah yang menjadi Perhatikan disini Yang menjadi cost driver nya Perhatikan disini Yang menjadi cost driver nya adalah Unit produce Karena disini unit produce Unit produce gitu ya Sehingga saya tulis Disini keterangannya Berarti CD Atau cost driver nya Itu adalah Unit produce Unit produce Atau Kalau mau disetarakan Dengan ini Istilahnya Berarti saya tulis Key P Ya Unit produce Cost driver nya adalah Unit produce Semakin besar Jumlah barang Yang dihasilkan Maka variable cost Atau dengan kata lain DM, DL Dan V FOH nya Akan semakin meningkat Lantas ada Marketing and administrative Expense Marketing and administrative Expense Atau OPEX berarti ya Operating expense Ini berarti digabungkan Jadi satu Ini bisa kita ganti Menjadi operating expense Istilah marketing and Administrative expense Ini Sehingga OPEX Atau operating expense SGA expense Selling general and administrative Expense nya Porsi yang Bersifat fix nya Totalnya adalah 90 ribu dolar Sementara Variable Operating expense Per unit nya Adalah 0,2 Dolar Per unit Sold Nah Ini perhatikan Berarti Ini ada dua Ya Ada dua Cost driver Ini untuk unit Sold Unit Sold KS Oke Berarti yang ini Ini adalah Cost driver Untuk Operating Expense Atau SGA Expense Sementara Yang ini tadi Unit produce Ini akan menjadi Pemantik Atau Pemicu Biaya Untuk Manufaturing Cost Atau Biaya Produksi Paham ya Sampai disini ya Oke Ingat Perhatikan bahwa Kita sudah belajar Di video materi yang lalu Sudah kita bahas Bahwa Untuk fixed cost Itu yang konstan Adalah Total cost nya Kalau begitu Kita tahu disini Angka 200 ribu Dan 90 ribu Ini merupakan Total cost 200 ribu Adalah total Fixed FOH 90 ribu Adalah total Fixed Operating Expense Jangan sampai keliru Sementara yang disini Kalau variable cost Kan yang konstan Adalah Variable cost Per unitnya Unit cost nya Atau UC nya Sehingga Ini Semuanya merupakan Cost per Unit Atau unit cost Nah Permintaannya adalah Prepare an Operating income Statement for 20A using Direct costing Oke Kita akan kerjakan ini Kita akan bahas ini Jadi seperti Sudah Saya Sampaikan di awal tadi Bahwa Untuk Inventory costing Atau FAC Versus DC Itu Soalnya itu Paling intinya adalah Cuma Mengkonstrak Mengkonstrak Atau membuat Income Statement under Direct costing Income Statement under Full absorption Costing Dan kemudian Merekonsiliasi Profit Beda profit Yang dihasilkan Dari kedua teknik Atau metode FAC dan DC Tersebut Oke Nah Sekarang Ya Ini Pertanyaannya cuma Disuruh untuk Mengkonstrak Income Statement Using direct costing Tapi tidak apa-apa Kita bahas semuanya Ya Kita bahas semuanya Oke Berarti Jawaban Jawab Ya Kita kerjakan Yang pertama Kita akan mengkonstrak Income Statement Income Statement Under FAC dulu Full absorption Costing Terlebih dahulu Yang ini yang merupakan Income Statement Yang sudah umum Yang kita kenal Dan kita pelajari Sampai dengan Sejauh ini Oke Baru kemudian Nanti step yang kedua Kita buat Income Statement Under Direct costing Oke Nah Income Statement Under Full absorption Costing Yang paling Atas Tentu adalah Sales Ya Yang paling atas Tentu adalah Sales Kemudian Salesnya ini Berarti QS Quantity Sold Dikalikan Dengan Harga Jual Per Unit Quantity Soldnya Adalah 90.000 Unit Yang ini Berarti 90.000 Kita kalikan Dengan Harga jual Per unit Tadi di atas Belum saya tulis Harga jual Per unit Adalah 12 Dollar Per unit Oke 12 Dollar Per unit Berarti Kita kalikan Dengan 12 Oke Sehingga Saya tulis Disini Berarti Sama Sama Dengan 90.000 Kita Kalikan Dengan 12 Sama Dengan 1.080.000 Kemudian Di bawahnya Sales Itu ada Cost of goods Sold Atau COGS Nah Seperti sudah Kita bahas Di video Sebelumnya Video materi Sebelumnya Bahwa Yang namanya COGS Pasti Inti Isi Substansi Dari yang namanya COGS Itu adalah Tetap Biaya produksi Alias COGS Itu Kandungan Isinya Adalah DM DL Dan FOH Nah FOH Ada dua Yaitu Fix FOH Dan Variable FOH Berarti COGS Kita rinci Satu persatu Karena disini Datanya Adalah DM DL Dan FOH Ada disini Maka Saya akan Memerinci Menjadi Satu persatu Yang pertama Adalah DM Berapakah DM Yang Terkandung Di dalam COGS Ini Kan gitu Pertanyaannya Nah Berarti Berapakah DMnya Berarti DMnya Adalah Sama dengan Quantity Sold Quantity Soldnya 90.000 90.000 Dikalikan Dengan Tentu Saja Variable Cost Perunit Atau Direct Material Perunit Direct Material Perunit Nya Adalah 2 Dolar Sehingga Kita Kalikan Dengan 2 Oke Ketika Dikalikan 2 Maka Ini Hasilnya Adalah Coba Ini Saya Buatkan Dulu Ini Saya Pindah Terlebih Dahulu Ya Biar Enak Enak Ditata Oke Saya Masukkan Disini Oke Nah Kemudian DMnya Berarti Adalah Sama Dengan 90.000 Dikalikan 2 180.000 Kemudian DL Direct Labernya Adalah Sama Dengan 90.000 Juga Berarti Kita Kalikan Dengan Direct Laber Per Unit Adalah 1,5 1,5 Maka Ini Sama Dengan 90.000 Kita Kalikan 1,5 Sama Dengan 135.000 Kemudian VFOH Variable FOH Tentu Tentu Juga Sama 90.000 Kita Kalikan Dengan VFOH Per Unit Adalah 0,5 Kalikan 0,5 Nah Berarti Ini Sama Dengan 90.000 Kita Kalikan Dengan 0,5 Sama Dengan 45.000 Nah Kemudian Jangan Lupa Kalau Income Segment Under Full Absorption Costing Maka Kemudian Disini Ada Porsi Fixed FOH Atau Fixed Manufacturing Cost Yang Kemudian Include Masuk Kedalam COGS Sehingga Disini Ada FFOH FFOH Berapa Ini FFOH Berapa FFOH 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 Adalah Sama Dengan 90.000 Dikalikan Dengan FFOH U FFOH U Saya Ulang Fixed FOH Adalah Sama Dengan 90.000 Dikalikan Dengan FFOH U Nah FFOH U Atau Fixed FOH Per unit Tentu Saja Adalah Sama Dengan Total Fixed FOH Total Fixed FOH Berarti Yang Ini 200.000 200.000 Dikalikan Eh Sorry Dikalikan Dibagi Dengan Eh Dibagi Dengan Total Kuantiti Produce Karena Cost Driver Ini Adalah Kuantiti Produce Total Kuantiti Produce Adalah 100.000 Dibagi 100.000 Oke Berarti Oke Kurang Kesana Ternyata Oke Berarti Ini Saya Pindah Dulu Supaya Lebih Enak Dilihat Oke Saya Pindah Kesini Saya Pindah Kesini Terlebih Dahulu Oke Nah Berarti Sama Dengan 90.000 Dikalikan Dengan 200.000 Dibagi Dengan 100.000 Sama Dengan 180.000 Ya 180.000 Nah Pak Ini Kan Fixed FOH Itu kan Dia Fixed Cost Per unitnya Atau Fixed FOH Per unitnya Itu kan Berarti Tidak Konstan Pak Iya Betul Disini Tidak Konstan Disini Tidak Konstan Sehingga Karena Disini Ini Tidak Disebutkan Kapasitas Level Produksinya Atau Normal Kapasitasnya Sehingga Kita Tahu Disini Ini Tidak Menggunakan Soal Ini Atau Genster Manufacturing Company Ini Tidak Menggunakan Standard Costing Kalau Dia Tidak Menggunakan Standard Costing Oh Ya Sudah Berarti Yang Dipakai Adalah Hanya Actual Quantity Produce Saja Kita Tidak Perlu Mencari Cari Atau Tidak Perlu Bertanya Berapakah Normal Kapasiti Yang Mana Pada Normal Kapasitas Itulah Kemudian Budgeted Standard Itu Akan Dibuat Tidak Perlu Tidak Usah Ditanya Disitu Karena Ini Tidak Menerapkan Standard Costing Jadi Dia Pakai Actual Costing Nah Sebenarnya Fixed FOH Ini Cara Menghitung Yang Ini Cara Menghitung Yang Pertama Yaitu 90.000 Dikalikan Dengan Fixed FOH Per Unit Fixed FOH Per Unit Yang 200.000 Per 100.000 Ini Ini Hanya Berlaku Sekali Saja At Once Moment Yaitu Ketika Kuantiti Producenya Sebesar 90.000 Kalau Kemudian Misalkan Kuantiti Producenya Nanti Cuma 80.000 Berarti Nanti Fixed FOH Per Unitnya Akan Berbeda Fixed FOH Per Unitnya Akan Menjadi 100.000 Dibagi 100.000 Eh Sorry 200.000 Sorry 200.000 200.000 Dibagi Dengan 80.000 Kalau Kuantiti Producenya Cuma 80.000 Paham Ya Nah Atau Atau Sebenernya Fixed FOH Ini Oke Saya copy Dulu ya Ini Hanya Untuk Menunjukkan Saja Saya copy Untuk Menunjukkan Perhitungan Atau Fixed FOH Bisa Juga Dihitung Dengan Jalan Memproporsionalkan Antara Kuantiti Produce Dengan Kuantiti Sold Berarti Kan kita Tahu Bahwa 200.000 Total Fixed FOH Ini kan Digunakan Dalam rangka Untuk Menghasilkan Actual Kuantiti Produce Yaitu Sebanyak 100.000 Nah Ini Ternyata Kuantiti Produce Yang 100.000 Ini Yang Terjual 90% 90.000 10% Itu Belum Terjual 10.000 Masih Menjadi FG Ending Sehingga Kita Tahu Bahwa Porsi Total Fixed FOH Yang 200.000 Ini 90% Akan Masuk Kedalam COGS Sementara 10% Akan Tertinggal Di FG Ending Sehingga Kita Juga Bisa Maknai FOH Karena Ini Pakai Actual Costing Jadi Itu Tidak Ribet Tidak Tidak Sulit Karena Ini Pakai Actual Costing Maka FFOH Yang Terkandung Di COGS Bisa Kita Hitung Dengan 90.000 Per 100.000 Kuantiti Perjusenya 100.000 Dikalikan Dengan 200.000 Ini Saya Hapus Bisa Bisa Juga Seperti Ini Bisa Juga Seperti Ini Cara Menghitungnya Bisa Juga Seperti Ini 90.000 Per 100.000 Dikalikan Dengan 200.000 Kalau Yang Ini Kita Cari Fix FOH Per Unit Ini Cara Yang Atas Tadi Fix FOH Per Unit Untuk Kuantitas Perjusenya 100.000 Sehingga Kita Tahu Fix FOH Per Unitnya Sama Dengan 2 Dollar Untuk Ini Untuk Kasusnya Yang Sekarang Ini Sementara Kalau Kita Pakai Cara Yang Bawah Ini Yang Saya Tulis Seperti Ini Kita Memproporsionalkan Memproporsionalkan Apa Memproporsionalkan Antara Kuantitas Produce Dan Kuantitas Sold Yang Akan Masuk Fix FOH Yang Akan Masuk Ke Dalam COGS Tentu Saja Adalah 90% Yaitu 90.000 Per 100.000 Dikalikan Dengan Total FOH Nah Kedua Cara Ini Menghasilkan Hasil Yang Tidak Berbeda Atau Sama Tetapi Cara Seperti Ini Bisa Kita Cari Bisa Kita Pakai Bisa Kita Gunakan Kalau Konteksnya Si Perusahaan Ini Menggunakan Actual Costing Artinya Tidak Ada Varian Dalam hal ini Adalah Tidak Ada Production Volume Variance Kalau Tidak Ada Production Volume Variance Rumusnya Mau Pakai Yang Atas Mau Pakai Yang Bawah Tidak Ada Masalah It's Okay Gitu Ya Pahami Dapat Dipahami Itu Saya ulang Kalau Kasus Soalnya Itu Tidak Ada Standard Costing Tidak Menerapkan Standard Costing Tidak Menerapkan Standard Costing Itu Cirinya Apa Tidak Ada Variance Ada Ada Selesai Kan Gitu Ini Kan Gak Ada Variance Tidak Ada Normal Kapasitas Tidak Ada Add Budgeted Tidak Ada Sehingga Dengan Demikian Kalau Kita Mau Mencari Porsi Fix FOH Yang Akan Dimasukkan Kedalam COGS Maupun Yang Tertinggal Di Dalam FG Ending Maka Kita Bisa Menghitungnya Dengan Dua Cara Ini Dua Cara Ini Menghasilkan Angka Yang Sama Namun Logik Berpikirnya Beda Kalau Yang Atas Ini Logik Berpikirnya Adalah Dicari Fix FOH Per Unit Sementara Yang Bawah Ini Logik Berpikirnya Itu Dengan Memproporsionalkan Antara Quantity Produced Dan Quantity Sold Quantity Produced Kemudian Quantity Sold Dan Ada FG Ending Ada FG Ending Oke Dapat Dipahami Itu ya Sehingga Ini Terserah Mau Pakai Yang Atas Ini Atau Yang Bawah Ini Sepanjang Karena Ini Pakai Actual Costing Kalau Pak Standart Costing Pak Perusahaannya Terus Bagaimana Pak Yang Harus Dipakai Yang Ini Yang Atas Ini Yang Harus Dipakai Kalau Konteks Soalnya Dia Menerapkan Standart Costing Kenapa Harus Yang Atas Karena Disitu Ada Variance Yaitu Idle Capacity Variance Paham Ya Dapat Dipahami Oke Sehingga Ini Saya Hapus Tidak Perlu Satu Aja Salah Satu Aja Oke Sampai Disini Maka Kita Sudah Bisa Mencari Menghitung Nilai Total COGS Oke Nilai Total COGS Berarti Nilai Total COGS Adalah Saya Kasih Keterangan Disini Total COGS Berarti Ini Sama Dengan Penjumlahan Dari Ini Oke Oke Berarti Ini Sum Saya ulang Ya Sum Dari Sini Sampai Sini Jumlah Totalnya Adalah 540 Ribu Kemudian Berarti Kita Kurangkan Sales Dengan COGS Kita Akan Mendapatkan Gross Profit Sehingga Gross Profit Profitnya Adalah Sama Dengan Sama Dengan Yang Ini Sales Dikurangi Dengan COGS Sama Dengan 540 Ribu Ini Merupakan Gross Profit Oke Nah Gross Profitnya Sudah Maka Di bawah Gross Profit Itu Ada OPEX Atau Operating Expense Ya Ada Operating Expense Operating Expense Terdiri Dari Marketing Expense Dan Ada SG General And Administrative Expense Saya singkat G N E Expense Ya Maka Marketing Expense Nya Adalah Kita Lihat Marketing Expense Nya Marketing Expense Marketing Expense Nya Ada Yang Fixed Dan Ada Yang Variable Sehingga Ini Pasti Variable Marketing Expense Kita Tambahkan Dengan Fixed Marketing Expense Fixed Marketing Expense Adalah 90.000 Oke Berarti Ini adalah 90.000 Karena Total Total Berarti Yang Constance Total Berarti 90.000 Saya tulis Disitu Kemudian Ditambah Dengan Porsi Yang Variable Variable Berarti Kita Harus Mengalihkan Cost Per unit Dengan Cost Driver Cost Driver Untuk Opex Adalah Quantity Sold Nah Quantity Sold Berapa Oh Ternyata 90.000 Ditambah 90.000 Kita Kalikan Dengan Cost Driver Dikalikan Dengan Per unit Marketing And Administrative Expense Oh Oh Ini digabung Jadi Satu Disini Digabung Jadi Satu Marketing And Administrative Expense Saja Berarti 0,2 Kita Kalikan Dengan 0,2 0,2 Nah Ini Kita Jumlahkan Kita Jumlahkan Disitu Oke Berarti Ini Sama Dengan Ini Jadi Kepanjangan Disini Oke Supaya Menghemat Tempat Berarti Saya Ganti Aja Dih Gak Begini Saya Ganti Yang Fix Terlebih Dahulu Fixed Market Fix Opex Berarti Fixed Opex Fixed Opex Nya Berarti Cuma Satu Yang Fixed Opex Nya Cuma Satu 90.000 Atau Ya Ini Ajalah Variable Opex Kalau Variable Opex Berarti Ini Adalah Variable Opex Nya Adalah Sama Dengan 90.000 Dikalikan 0,2 Ya 90.000 Kali 0,2 Maka Ini Sama Dengan 90.000 Kita Kalikan Dengan 0,2 Sama Sama Dengan 18.000 Sementara Yang Disini Adalah Fixed Opex Nah Fixed Opex Sudah Given Sudah Diketahui Sebesar Mana Tadi Nah Disini 90.000 90.000 Sama Dengan 90.000 Sehingga Total Opex Nya Adalah Total Opex Nya Adalah Sama Dengan 18.000 Ditambah 90.000 Sama Dengan 108.000 Sehingga Kita Disini Bisa Menemukan Operating Expense Ya Eh Operating Expense Sorry Bukan Operating Expense Operating Income Operating Expense Operating Income Operating Income Nya Adalah Berarti Sama Dengan 540.000 Gross Profit Dikurangi Dengan 108.000 Sama Dengan 432.000 Nah Ini Adalah Operating Income Under Full Absorption Costing Yang Ini Under Full Absorption Costing Oke Dapat Dipahami Ini Nah Ini Kita Sudah Ketemu Income Under Full Absorption Costing Berikutnya Adalah Kita Mau Mencari Income Statement Under Direct Costing Oke Yang Kedua Kita Mau Cari Income Statement Under Direct Costing Saya Singkat DC Oke Maka Supaya Agak Lebih Cepat Sedikit Maka Ini Saya Copy Dulu Formatnya Saya Taruh Disini Oke Ya Formatnya Agak Berbeda Tapi Saya Copy Dulu Tidak Apa Sales Nya Adalah Tetap Sama 90.000 Dikalikan 12 Yaitu 1.080.000 Berarti Kemudian Karena Kita Mau Menggunakan Direct Costing Maka Disini Tentu Saja Ini Bukan COGS Bukan COGS Melainkan Disini Adalah Total Variable Cost Total Variable Cost Kalau Kita Mau Disini Kita COGS Juga Tidak Tidak Apa Tapi Kan Under Direct Costing Kan Kita Sebenarnya Mengelompokkan Biaya Itu Berdasarkan Perlakunya Yaitu Yang Variable Dan Yang Fixed Maka Kemudian Disini Saya ganti Aja Menjadi Total Variable Cost Atau Variable Cost Langsung Itu Aja Variable Cost Nah Variable Costnya Ini Terdiri Dari Variable COGS Variable Manufacturing Cost Dan Variable Non Manufacturing Cost Tentunya Oke Nah Variable Manufacturing Cost Itu Adalah DM DL Dan VFOH Kemudian Kalau Fixed Eh Kalau Fixed Kalau Variable Opex Berarti Opex Yang bersifat Variable Oke Nah Berarti Variable Costnya Ini Kalau Disini Saya Insert Satu Saya Bedakan Supaya Kita Bisa Melihat Mana Yang Manufacturing Cost Mana Yang Non Manufacturing Cost Berarti Variable Costnya Akan Terdiri Dari Oke Ini Berarti Saya Pindah Kesini Dulu Berarti Disini Adalah Variable Manufacturing Cost Variable COGS Variable COGS Kan Ini Income Assessment Berarti Disini Disini COGS Nah Variable COGS Akan Terdiri Dari DM DL Dan VFOH DM Nya Adalah Sama Dengan 90.000 Dikalikan 2 Tetap Sama Kan Gitu Kemudian DL 90.000 Dikalikan 1,5 Sama Dengan 135 Sama Tidak Akan Berbeda Kemudian VFOH Nya Juga Sama Yaitu Tetap 90.000 Dikalikan 0,5 Sama Dengan 45 45 Ribu Ya 45 Ribu Paham Sama Disini Nah Kemudian Kenapa Kok ini Tetap Sama Dengan Yang Disini Dengan Yang Full Absorption Costing Sama Kenapa Karena Kalau Variable Cost Itu Cost Per unit Itu Konstant Sementara Disini 90.000 Yang Merupakan Quantity Sold Ini Tetap Sama Sama Baik Under Full Costing Maupun Under Direct Costing Oke Nah Kemudian Kita juga Sudah Pahami Kita Sudah Pelajari Kita Sudah Bahas Bahwa Perbedaan Antara FAC Dan DC Itu Hanya Terletak Kepada Fixed FOH Sementara Bia-bia Yang Lainnya Sama Maka Disini Ini Kan Fixed FOH Fixed FOH Berarti Tidak Kita Taruh Disini Kita Keluarkan Dari Sini Oke Itu Nanti Akan Berguna Untuk Di Bawah Oh Saya Taruh Disini Aja Oke Ya Saya Taruh Disitu Kemudian Ini Adalah Total Variable Costnya Berarti Kalau Kita Total Adalah 180.000 Tambah 135.000 Tambah 45.000 Maka Disini Langsung Saya tulis Disini Totalnya Maka Sama Dengan 180.000 Ditambah 135.000 Ditambah 45.000 Sama Dengan 360.000 Ya 360.000 Nah Kemudian 1.080.000 Dikurangi Dengan Total Variable COGS Ini Namanya Adalah Gross Contribution Margin Gross Contribution Margin Nah Gross Contribution Margin Berarti Adalah Sama Dengan 1.080.000 Dikurangi Dengan 360.000 Nah Kemudian Di bawahnya Gross Contribution Margin Ini Masih Terletak Di Oh Ini Masih Terletak Di Variable Cost Ya Masih Terletak Di Variable Cost Oke Kemudian Saya Insert Untuk Memberi Ruang Kepada Variable Opex Maka Di bawahnya Ini kan Judulnya Adalah Variable Cost Disini Adalah Variable Manufacturing Cost Nah Variable Cost Berikutnya Tentu saja Disini Di bawahnya Adalah Variable Opex Variable Opex Nah Variable Opex Itu kan Berarti Tadi Cuma Satu Kalau Tidak Salah Nah Yang Ini Variable Opex Ini Saya Angkut Ke Atas Berarti Ini Oke Berarti Ini Saya Taruh Disini Saya Angkut Kesitu Oke Saya Taruh Disini Oke Variable Opex Sama Yaitu 18.000 Ya 18.000 Oke Berarti Saya Taruhnya Disini Karena Cuma Satu Berarti Tidak Perlu Penjumlahan 18.000 Oke Sehingga Disini Kita Akan Menemukan Bukan Gross Profit Melainkan Contribution Margin Contribution Margin Aduh Kok Disini Contribution Margin Contribution Margin Contribution Margin Adalah Sama Dengan Gross Contribution Margin Nah Ini kok Sebentar Kita cek dulu Ya Ada yang Geser Sales Benar 1.80.000 Kemudian DMDL Dan VFOH Totalnya 360.000 Betul Gross Contribution Margin 1.80.000 Dikurangi 360.000 Sama Dengan 720.000 Ini Gross Contribution Margin Oh Ini Tak Hapus Ini Berarti Ini Hapus Ini Nggak Perlu Delete Nah Kemudian Ada Variable Opex Variable Opex Terdiri Dari Variable Opex Cuman Satu Yaitu 90.000 Dikalikan 0,2 Sama Dengan 18.000 Sehingga Contribution Margin Sama dengan 720.000 Dikurangi 18.000 Sama dengan 702.000 Itu Contribution Margin Apa itu Contribution Margin Yaitu Sales Total Revenue Dikurangi Dengan Total Variable Cost Total Variable Cost Oke Nah Atau dengan Katain 1.080.000 Minus 360.000 Menghasilkan 720.000 720.000 Gross CM Dikurangi Dengan Variable Opex 18.000 Menghasilkan Contribution Margin Sebesar 702.000 Oke Nah Berikutnya Di bawah Disini Judulnya Bukan Operating Expense Sekarang Melainkan Fixed Cost Jadi disini Ada Variable Cost Berarti disini Di bawah Contribution Margin Ada Fixed Cost Nah Fixed Cost Terdiri Dari Apa saja Berarti Ada Terdiri Dari Fixed FOH Berarti Yang Ini Saya Taruh Ke Atas Oke Fixed FOH Nah Kita Tahu Under Direct Costing Maka Fixed FOH Akan 100% Kita Bebankan Ini Kan Yang Diproduksi Totalnya Tadi Ada 100.000 Unit Kan Gitu 100.000 Unit Itu Ternyata Total Fixed FOH Adalah 200.000 Kan Gitu Nah 200.000 Ini Dikeluarkan Di Sepanjang Tahun 20A Nah Untuk Direct Costing Maka Yang Akan Dibbankan Fixed FOH Akan Dibbankan Sebagai Period Cost Sebagai Expense Dimana Dikeluarkan Di Periode Tersebut Maka Di Periode Ini Dikeluarkan 200.000 Berarti 100% 200.000 Akan Dibbankan Semuanya Tidak Perlu Dialokasikan Atau Dibagi Kepada COGS Berapa Persen Dan Kepada FG ending Berapa Persen Tidak Perlu Karena Kita Pakai Direct Costing Maka 100% Fixed FOH Akan Dibbankan Sehingga Yang Kita Bebankan Adalah 200.000 Totalnya Berarti Yang ini Ini tidak perlu Dihitung Seperti ini Tidak usah Berarti disini Langsung Saja 200.000 Langsung Saja Disini 200.000 Oke 200.000 Fixed FOH 200.000 Total Kemudian Fixed OPEX Fixed OPEX Nya Adalah 90.000 Maka Kita Punya Disini Total Fixed Cost Total Fixed Cost Total Fixed Cost Nya Adalah Sama Dengan 200.000 Ditambah 90.000 Sama Dengan 290.000 Sehingga Operating Income Contribution Margin 702.000 Dikurangi Dengan Total Fixed Cost 290.000 Sama Dengan 412.000 Oke Sampai disini Kita sudah Menemukan Operating Income Under Full Absorption Costing Under FAC 432.000 Dan Income Segment Under Direct Costing Yaitu Sebesar 412.000 Oke Nah Sekarang Yang ketiga Yang ketiga Kita akan Melakukan Rekonsiliasi Beda profit Oke Yang ketiga Kita akan Melakukan Rekonsiliasi 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 Under Direct Costing Operating Income Under FAC Nya Adalah Sama Dengan Ini Sama Oke Under FAC Nya Tadi Adalah 432.000 Yang ini Kemudian Under DC Adalah 412.000 Sehingga Kemudian Delta Delta Profit Atau Delta OI Sama Aja Delta Profit Nya Adalah Sama Dengan 432 Dikurangi 412 Sama Dengan 20.000 Nah 20.000 Ini Harus Kita Rekons Asalnya Dari Mana Kita Buktikan Apakah Benar Bahwa Selisih Profit Under FAC Dan DC Memang Benar Benar 20.000 Kita Cek Pembuktian Bukti Yang Pertama Bukti Yang Pertama Misalkan Bukti Yang Pertama Ini Kita Akan Melakukan Pengecekan Dengan Jalan Mencari Selisih Selisih Atau Delta Selisih Atau Delta Antara Quantity Produce Dan Quantity Sold Maka Kita Cek Kita Lakukan Pengecekan Oke Maka Ini Adalah Sama Dengan Quantity Produce Quantity E Sama Dengan Quantity Produce Dikurangi Dengan Quantity Sold Kita Kalikan Dengan Fixed FOH Per Unit Saya singkat F FOH U Oke Maka Ini adalah Sama Dengan Quantity Produce Tadi 100.000 Quantity Produce Tadi 100.000 Quantity Sold 90.000 Maka Disini Sama Dengan 100.000 Dikurangi Dengan Quantity Sold 90.000 Kita Kalikan Dengan F FOH U Kita Kalikan Dengan F FOH U Fixed FOH Per Unit Dalam Kondisi Quantity Produce 100.000 Adalah Tadi 200.000 Total Fixed FOH 200.000 Dibagi Dengan 100.000 Oke Maka Ini adalah Sama Dengan 100.000 Minus 90.000 Sama Dengan 10.000 Kemudian Dikalikan Dengan 200.000 Bagi 100.002 Maka Hasilnya Ini Sama Dengan 20.000 Terbukti Ya Oke 20.000 Oh Dia Tidak Mau Oke Ini Sama Dengan 20.000 Ya Sama Dengan 20.000 Oke Nanti Terbukti Ya Ini Sama 20.000 Ini Juga 20.000 Ini Bukti Yang Pertama Kemudian Sekarang Bukti Yang Kedua Bukti Yang Kedua Bukti Yang Kedua Saya Akan Menggunakan Selisih Bukan Quantity Produce And Quantity Sold Atau FG Produce Dan FG Sold Melainkan Kita Akan Pakai Saldo FG Beginning Dan Saldo FG Ending Bukti Yang Kedua Berarti Selisih Antara Quantity FG FG Beginning 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 Atau Saya Singkat Aja Ini Saya Singkat Aja Biar Tetap Sama Enak Berarti Ini Quantity Ending Saya Singkat Key E E Gitu Aja Dan Quantity Beginning Saya Singkat B Dah Ini Aja Lah Berarti Ini Nanti Rumusnya Adalah Sama Dengan Quantity Ending Minus Quantity Beginning Dikalikan Dengan FFOH U Berarti Quantity Ending Berapa Quantity Ending Berarti Adalah 90.000 Yang Quantity Produce Nya 90.000 90.000 Dikurangi Eh Quantity Ending Berarti 90.000 Eh 100.000 Dikurangi 90.000 Ini Jadi Belibet 100.000 Itu Quantity Produce Ya Kan Kemudian Quantity Sold Nya Ada 90.000 Berarti Kan Yang Belum Terjual Adalah 100.000 Minus 90.000 Maka Quantity Ending Nya Adalah 10.000 Langsung Saja Begini 10.000 Kemudian Quantity Beginning Quantity Beginning Nya Berapa Quantity Beginning Nya Otomatis Jelas Adalah Disini 0 Lupa Kenapa Kok Quantity Beginning Nya Sama Dengan 0 Nah ini tadi Berarti kan tadi disini Operasi bisnisnya dimulai pada tanggal 1 Januari 20A Berarti Pada tanggal 1 Januari Quantity Beginning Atau FG Beginningnya FG yang belum laku terjualnya Pasti saldonya 0 Wong Dia baru mulai berproduksi tanggal 1 Januari 20A Oke ya Berarti 0 Dikalikan dengan FFOHU nya Sama Sehingga 10.000 Minus 0 Sama dengan 10.000 Dikalikan 2 Sama dengan 20.000 Nah Berarti ini Rekonsiliasi kita sudah Berhasil Berarti Sama ini ya Ini kan sama nih Dengan yang ini Ini sama Saya kasih warna kuning Oke Jadi sudah terekon ya 20.000 Delta profitnya Kemudian bukti yang pertama menunjukkan memang betul 20.000 Dan bukti yang kedua Selisih FG ending dan FG beginning juga menunjukkan betul Sebesar 20.000 Oke Paham ya sama disini ya Nah sehingga kita tahu disini Oh Ternyata Betul Ya Ternyata Betul ini Selisih antara OI Atau operating income Atau profit under FAC Dengan operating profit Under DC Itu sudah betul Dengan kata lain Kita dapat menyimpulkan Income Stagement Yang kita Konstruk Atau kita bangun Under FAC Dan under DC Ini Sudah Betul Akurat Oke Nah tadi disoal ini Permintaannya Requirementnya adalah Prepare an operating Income Stagement Under Direct costing Yang diminta itu cuma yang Saya tulis sebagai nomor 2 Yang ini Cuma yang ini aja Nah ini yang diminta Untuk mencari Profit sebesar 412 ribu Itu yang diminta Di Soal ini Ya Tapi gak apa-apa Kita kerjakan Komplit Lengkap Dan dari sini Dapat kita ketahui ya Bahwa disini tadi Untuk kasus yang pertama Soal ini Ini dia tidak Menggunakan Standard costing Berarti gak ada varian Jadi kalau Kalau ditanya Pak loh ini kok gak ada Production volume variannya Emang tidak ada Kenapa Karena ini pakai actual costing Ciri-cirinya dimana Dia pakai actual costing Pertama Dia tidak ada Kapasitas normal Untuk menyusun Predetermined rate At budgeted Gak ada Kemudian kedua Dia tidak menyinggung-nyinggung Dia tidak menyinggung-nyinggung Tentang varian Ini kan gak ditanya Tentang varian Gak ditanya Berarti memang Ini tidak menerapkan Standard costing Atau dengan kata lain Dia menggunakan Actual costing Pak ambil sama disini ya Oke Sudah selesai Yang soal yang pertama Sekarang Kita masuk Kita bahas Ke soal yang kedua Soal yang kedua ini Kita lihat Kita ambil dari Soal UAS Oh ini bukan UTS ya Ini UAS Ini UAS Untuk tahun lalu Oke Soalnya Panjang Soalnya panjang Nah sekarang Pak Kalau ada soal Atau kasus yang panjang Itu gimana sih pak Caranya untuk kita itu Kemudian bisa cepat Untuk mengerjakan Nah Kuncinya Kuncinya adalah Yang pertama Kita harus membaca soal Kemudian dari soal itu Data-data Yang Disebutkan di dalam soal ini Harus langsung kita catat Satu dapat data catat Satu dapat data catat Jangan kemudian cuma membaca Tok Dari atas sampai ke bawah Gitu ya Kemudian Bingung Pas mengerjakan Oh nomor satu Pertanyaan nomor satu Jawab Satu jawab Kemudian baca lagi soalnya Nah itu Wasting time Tidak efisien Cara seperti itu Oke ya Jadi Sembari kita membaca Perlahan-lahan Maka kemudian Rangkumlah Sammerikanlah Tuliskanlah Data-data Yang ada di dalam Soal tersebut Sehingga nanti Pas ketika kita menjawab Maka kita tidak perlu Baca soal lagi Nyari-nyari angkanya Tidak perlu Tidak usah Ngerti ya Dapat dipahami itu ya Oke Nah Kemudian Ini soal terkait dengan Full costing dan variable costing Oke kita scanning dulu ke bawah Kita scanning ke bawah Dan kita lihat Oh pertanyaannya adalah Menghitung masing-masing varian Oke Kalau ini menghitung masing-masing varian Maka Pikiran kita harus tahu Bahwasannya Oh ini pasti pakai standar costing Selesai Gitu ya Jadi langsung ngeh gitu loh Jangan bertanya-tanya lagi Ini actual costing Atau Standard costing Dengan pertanyaan ini Ada varian sini jelas Ini pasti standar costing Dan pasti akan ada Production volume variance Kemudian Menyusun income statement Under variable costing Oh ya jelas Ini Memang topiknya adalah tentang FAC versus DC Kemudian yang ketiga Menyusun income statement Under full costing Oh ini cuma dibalik aja Yang pertama Adalah variable costing Yang kedua full costing Oke Tidak apa-apa Kemudian yang keempat Membuat atau melakukan Rekonsiliasi atas beda profit Oke Standar ya Ini tipe-tipe soal untuk Inventory costing Atau FAC versus DC Oke Nah langkah berikutnya adalah Kita mau Men-summary-kan data Oke Kita baca pelan-pelan Kemudian datanya harus kita tulis Data summary Oke Oke Yang pertama Apa yang kita ketahui dari sini Oke PT Garut Leader Disingkat PT GL Itu merupakan pendatang baru Di dunia business fashion Yang memulai usahanya Di tahun 2018 Oh berarti ini memulai usahanya Tahun 2018 Tahun 2018 2018-nya kapan pak tepatnya tanggalnya Tidak tahulah Pokoknya Tahun 2018 Bisa tanggal 1 Januari Bisa 1 Maret 1 April Whatever Terserah Yang jelas Mulai usaha tahun 2018 Oke Saya tulis di sini Kita tulis di sini Mulai usaha Tahun 2018 Nah yang ditanya di sini Kalau kita perhatikan Menghitung nilai-nilai Nilai masing-masing varian Pada tahun 2018 Oh Periode pengukurannya Juga tahun 2018 Periode pengukuran Juga tahun 2018 Berarti kita tahu Berarti Kalau ini kita anggap Satu tahun Mulai 1 Januari Sampai 31 Desember Maka ini yang Mindset kita Pikiran kita Harus kita set Bahwasannya Beginning-nya Atau awal periodenya Katakanlah tanggal 1 Januari Kemudian ending-nya Tanggal ending-nya Adalah 31 Desember Tahun 2018 Jangan sampai keliru Kemudian Produk yang dihasilkan oleh PT GL Adalah jaket kulit eksklusif Yang dijual seharga Rp450.000 per unit Oke Dapat satu data lagi Data Selling price Selling price-nya adalah Sama dengan Berapa tadi Rp450.000 per unit Rp450.000 per unit Ini selling price-nya Kemudian Di awal tahun 2018 PT GL merencanakan Untuk berproduksi Pada tingkat 100% Dari kapasitas normal Perusahaan Yaitu Sebanyak Seribu unit Per tahun Nah ini ada kapasitas Normal Ada kata-kata kapasitas Normal Oke berarti jelas itu nanti Kapasitas normal Berarti standar costing Kapasitas normal Kapasitas Normal Produksi Adalah Seribu unit Pak ini Maksudnya kapasitas Normal produksi Seribu unit itu Maksudnya untuk apa sih pak Oke Kita kasih terangan Bahwa Angka 100.000 unit ini Merupakan Merupakan Titik Kuantitas Atau kapasitas Kapasitas Atau kuantitas Untuk Menyusun Predetermine Rate Oke Jadi Saya kasih keterangan ya Saya berikan keterangan Maksudnya apa sih pak Kapasitas normal disini Yang seribu unit ini Maksudnya adalah Ini nanti Kalau mau membuat Atau menyusun Predetermine Rate Itu Disusun Pada level Kapasitas Seribu Unit Ya Oke Biasanya yang ada Rate Atau tarifnya Itu kan Berasanya adalah Kalau Kalau disini Nanti di standard costing Berarti rate nya adalah Untuk biaya produksi Yaitu direct material Kemudian direct labor Dan pastinya yang tidak Tidak boleh ketinggalan Adalah FOH FOH nya juga ada Rate atau tarifnya Kalau DM dan DL Tarifnya cuma satu Yaitu tarif untuk Variable Variable Manufacturing cost per unit Berarti DMU Direct material per unit Dan DLU atau direct labor per unit Dan variable FOH per unit Ya Sementara untuk FOH Ya untuk FOH itu nanti ada Dua tarif Berarti yaitu tarif untuk biaya fix Dan biaya variable Oke Terus Apa lagi yang diketahui Biaya overhead variable Dianggarkan sebesar 25.000 rupiah Per unit Perhatikan disini Biaya overhead variable Dianggarkan 25.000 rupiah per unit Oke Berarti Disini variable FOH Ya Variable FOH Rate nya berarti ya Rate Untuk Variable FOH nya Adalah Sama dengan Berapa tadi 25.000 rupiah per unit Rp 25.000 rupiah per unit Oke Nah kemudian Apalagi nih yang diketahui Dan anggaran atas biaya overhead tetap Berjumlah total sebesar Rp 50.000 rupiah Pegaran atas biaya FOH tetap FOH tetap itu berarti Fixed FOH Fixed FOH totalnya adalah Rp 50.000.000 rupiah Berarti Ini total Fixed FOH nya Adalah Sama dengan Rp 50.000.000 rupiah Rp 50.000.000 rupiah Tapi ini Tidak ditanya Berarti kan Dari sini kan Kita dapat mengetahui Kalau kita mau Teruskan Kalau kita mau Teruskan Maka disini Disini kita bisa Mencari Namanya Total VFOH Berapakah total Variable FOH nya Total variable FOH nya Berarti adalah Sama dengan Rp 25.000.000 rupiah Dikalikan Dengan Cost driver nya Yaitu Yang ini Seribu unit Dikalikan Seribu Sama dengan Rp 25.000.000 rupiah Oke Saya tulis lengkap deh Total VFOH nya Adalah Sama dengan Rate Untuk VFOH Dikalikan Dengan Quantity Cost driver nya Quantity nya Quantity nya Quantity budgeted Quantity budgeted Quantity budgeted Sehingga Sehingga Sama dengan Rate Untuk VFOH nya Tadi adalah Sama dengan Rp 25.000.000 Dikalikan Dengan Quantity budgeted Adalah Seribu unit Oke Maka disini Sama dengan Rp 25.000.000.000 Oke Ini total VFOH Dari sini Kita tahu Kalau ditanya Total Total Ini tapi Tidak ditanya Ini sebagai Tambahan aja sih Oke Berarti kalau ditanya Total FOH Maka adalah Sama dengan Total VFOH Total Variable FOH Maksudnya Ditambah dengan Total Fix FOH Sama dengan Total VFOH nya Ini Rp 25.000.000.000 Ditambah Dengan Total FFOH nya Rp 50.000.000.000 Nah Sama dengan Rp 75.000.000.000 Ini tambahan aja Ini tidak ditanya Ini kalau Mengerjakan soal beneran Ini tidak perlu ditulis Oke Kita sudah sampai Ke Angka Fixed FOH Total yang Rp 50.000.000.000.000.000 Ini ya Kemudian Berikutnya Keterangan berikutnya Kita baca Selain itu Untuk membuat Satu unit Jaket kulit Dibutuhkan Komponen utama Berupa kulit Domba Sebanyak Satu setengah Meter Persegi Berarti Satu setengah Meter persegi Itu adalah Standar Itu berarti Jadi Satu setengah Meter persegi Itu merupakan Standar Standar apa Standar yang dipakai Dalam rangka Untuk membuat Satu unit Jaket kulit Standar apa Standar untuk Direct material Tentunya Kan gitu Jadi ini kan Kata-katanya adalah Untuk membuat Satu unit Jaket kulit Komponen utama Berupa kulit Domba Berarti kulit Domba itu kan Berarti DM Direct material Direct materialnya Kulit Dombanya Dibutuhkan Satu setengah Meter persegi Untuk Setiap Satu unit Berarti itu Standar Rate Kita tulis Disini Ini adalah Standar Rate Untuk apa Untuk DM Standar Rate Untuk DM DM Standar Rate Gini aja lah Standar Rate untuk DM Standar Rate Untuk DM Nya adalah Standar Eh Standar Rate Disini Standar Standar Kuantitas Maksudnya Sorry Standar Kuantitas Standar Kuantitas Untuk Direct Material Adalah Sama Dengan Satu Setengah Meter Persegi Satu Setengah Meter Persegi Per Unit Oke Satu Setengah Meter Persegi Per Unit Agak Belibet Nulisnya Memang Oke Kemudian Apalagi Ini DM DM Itu DM 1,5 meter Persegi Per Unit Dan Pengolahan Oleh Pandai Kulit Selama 4 Jam Oke Berarti Setiap Unit Jaket Kulit Itu Diolah Oleh Pandai Kulit Pandai Kulit Itu Tukangnya Berarti Berarti Kalau Tukangnya Itu Berarti Ini Pasti Merupakan Direct Leber Direct Leber Kalau Begitu Direct Leber Itu Standar Quantity Untuk Direct Leber Berarti Standar Quantity Untuk Direct Leber Adalah 4 Jam Tadi 4 Jam 4 Jam 4 DLH Berarti Direct Leber Hours Per Unit Per Unit Terus Berikutnya Kulit Domba Dibeli Dengan Harga Standar Nah Ini Kalau Ini Price Nya Atau Rate Nah Ini Baru Ini Rate Kulit Domba Dibeli Dengan Harga Standar 100 Rupiah Per Meter Per Segi Berarti Ini Adalah Standar Price Standar Rate Untuk DM Standar Rate Untuk DM Adalah Sama Dengan 100 Ribu Tadi Mana Tadi Ini 100 Ribu Per Meter Per Segi 100 Ribu 100 Ribu Per Meter Per Segi 100 Ribu Rupiah Per Meter Per Segi Kemudian Apalagi Ini Yang Diketahui Disini Sementara Itu Pandai Kulit Diupah Dengan Tarif Standar RP 25 Ribu Per Jam Berarti Ini Adalah Standar Rift Berarti Standar Rift Untuk DL Yaitu RP 25 Ribu Per DLH Per Jam Tadi Berarti Jam Disini Maksudnya Adalah DLH Oke Berikutnya Apalagi Yang Diketahui Disini Diketahui Sampai 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 Sini 25 Per Jam Oke Sepanjang Tahun 2018 Sepanjang Tahun 2018 PT GL Telah Membeli Sebanyak 1750 Meter Per Berarti Ini Adalah Direct Material Purchase Direct Material Purchase Adalah Sebanyak Berapa Ini 1750 Ini 1750 1750 Meter Per Segi Ini Direct Material Purchase Kemudian Pada Akhir Tahun 2018 Berdasarkan Perhitungan Fisik Diketahui Bahwa Masih Tersisa Sebanyak 100 Meter Per Segi Kulit Domba Berarti Itu Tersisa Di Akhir Periode Berarti Raw Material Ending Raw Material Ending Kulit Domba Kan Berarti Raw Material Tadi Oke Karena Ini Tidak Dibedakan Antara IM Indirect Material Dan Direct Material Berarti Ini DM Langsung Direct Material Ending Adalah Sama Dengan 100 Meter Persegi Tadi 100 150 Oke Oh 100 Betul 100 Meter Persegi 100 Meter Persegi Ini Direct Material Ending Kemudian Sementara Itu Bagian Marketing Menyatakan Bahwa Pada Awal Tahun 2019 Ini Masih Tersisa Sebanyak 150 Unit Jaket Kulit Yang Belum Laku Terjual Kata Kata Pada Awal Tahun 2019 Kan Berarti Akhir Tahun 2018 Kan Periode Pengukuran Kita Jadi Disini FG Ending 150 Unit FG Ending 150 Unit Oke Kemudian Apalagi Pada Tahun 2018 PT GL Menyatakan Tidak Mengalami Inefisiensi Sama Sekali Dalam Proses Produksinya Nah Ini Perlu Kita Catat Baik Untuk Material Maupun Leber Berarti Ini Kita Perlu Catat Berarti Tidak Ada Efisiensi Varian No Efisiensi Varian Varian Untuk Apa Untuk Komponen DM Dan DL Apakah FOH No Efisiensi Varian Kita Lihat Dulu Nanti Datanya Belum Sampai Kesitu Oke Terus Perusahaan Perusahaan Juga Telah Mendapatkan Supplier Kulit Domba Terbaik Dengan Harga Beli Sesuai Dengan Standar Nah Kata-kata Ini Menarik Perusahaan Juga Telah Mendapatkan Supplier Kulit Domba Terbaik Dengan Harga Beli Sesuai Dengan Standar Kata Kuncinya Yang Ini Harga Beli Sesuai Dengan Standar Harga Beli Itu Berarti Actual Price Atau Actual Risk Harga Belinya Sesuai Dengan Standar Berarti Standar Disini Adalah Standar Price Kalau Begitu Disini Kita Tulis Actual Rate Atau Actual Price Sama Dengan Standar Rate Atau Standar Price Tapi Ini Berlaku Untuk Komponen DM Berlaku Untuk Komponen DM Lantas Apa Lagi Ini Namun Demikian Realisasi Pembayaran Tarif Upah Pandai Kulit Tahun 2018 Itu Mengalami Kenaikan Menjadi Sebesar 26.000 Rupiah Perjam Tadi Awalnya Dianggarkannya 25.000 Rupiah Perjam Naik Menjadi 26.000 Rupiah Perjam Berarti Itu Adalah Actual Rate Itu Actual Rate Actual Rate Untuk DL Yaitu Rp 26.000 Rupiah Perjam Perjam Berarti Per DLH Oke Dianggarkan SR DL 25.000 Rupiah Per DLH Actual Rate Untuk DL 26.000 Rupiah Per DLH Oke Kemudian Apalagi Terkait Biaya Overhead PT GL Menyatakan Bahwa Tidak Terdapat Spending Variance Dan Efisiensi Variance Oke Kalau begitu Saya tulis Disini Lanjutnya No Efisiensi Variance Juga Terkait Dengan FOH Berarti Lengkap Disini Enggak Ada Efisiensi Variance Terus Spending Variance Tadi Dia juga Bilang Enggak Ada Oke Berarti Sudah jelas Dia disebutkan No Spending Variance Oke Ya No Spending Variance Oke Kemudian Menyatakan Tidak Terdapat Spending Variance Dan Efisiensi Variance Oke Dalam Pencatatan Akuntansinya PT GL Menerapkan Standard Costing Oh Jelas Ini Jelas Pasti Dia Menerapkan Standard Costing Dengan Kebijakan Untuk Membebankan Setiap Varian Variance Atas Biaya Produksi Ke COGS Oke Kalau begitu Kita tahu Disini Ternyata Pokoknya Kalau ada Variance Itu Langsung Aja Dibebankan Atau Diclose Atau Dicas Kan Ke COGS Pada Akhir Periode Perusahaan Tidak Menerapkan Just In Time Sehingga Tidak Ada Masalah Dengan Material Inventory Variance Berarti Maksudnya Disini Material Inventory Variance Nggak Usah Direken Artinya Nggak Usah Diperhatikan Nggak Usah Dipertimbangkan Let it go Nggak Usah Dipikirin Terus Selain Biaya Produksi Sepanjang Tahun 2018 PT GL Juga Mengeluarkan Biaya Pemasaran Variable Sebesar 30.000 Rupiah Per unit Biaya Pemasaran Variable Disini Kata-katanya Adalah Biaya Pemasaran Variable Berarti Biaya Pemasaran Variable Itu Variable Marketing Bukan OPEX Ini Variable Marketing V Marketing V Marketing Marketing Tadi Adalah Berapa Tadi 30.000 Kalau Nggak Salah Mana Oh Ini 30.000 Per Unit Dengan Pemicu Biaya Berupa Jumlah Jagat Kulit Yang Terjual Oke Berarti QS Pemicunya 30.000 Rupiah Per Unit 30.000 Rupiah Per Unit Oke Kemudian Selain Itu Terdapat Biaya Pemasaran Tetap Sebesar 20 Juta Biaya Pemasaran Untuk Marketing Sama Aja Oke Biaya Pemasaran Biaya Pemasaran Tetap Berarti F F Marketing F Marketing Nya Adalah Oke F Marketing Nya Adalah Sebesar 20 Juta Ya Selain itu Terdapat Biaya Pemasaran Tetap Sebesar 20 Juta Oke 20 Juta 20 Juta Oke Apa yang salah Ini Oke Oke Nah Ini Fix Marketing Nya Adalah Sama Dengan 20 Juta Oke 20 Juta Lantas Dan juga Biaya Administrasi Semuanya Bersifat Tetap Sebesar 2.500.000 Biaya Administrasi Atau General And Administrative Expenses Berarti General And Kok jadi Begitu General And Administrative Expense Sebesar Tadi 2.500.000 2.500.000 Oke Kemudian Apa lagi Yang diketahui 2.500.000 Berdasarkan Data dan Informasi Di atas Anda diminta Untuk Oke Berarti sudah selesai Sudah kita rangkum Semua data Summary-nya Kita lihat Disini Ada data Mengenai Quantity Produce Ada apa Enggak ini Quantity Produce-nya Oh Enggak ada Sorry Enggak ada Yang ada Disini adalah Kebanyakan Mengenai data Atas Standard Quantity Kemudian Standard Rate Actual Quantity-nya Enggak ada Actual Rate-nya Ada Oke Dan data-data Biaya Non Manufacturing Cost Oke Berarti Kita Kerjakan Satu per satu Sudah Kita lengkapi Sudah kita catat Semua data Summary-nya Kemudian Yang pertama Diminta adalah Untuk Menghitung Nilai Nilai masing-masing Variance Yang terdapat Di PT GL Untuk Tahun 2018 Menghitung Nilai-nilai Masing-masing Variance Oke Berarti Saya Kasih Keterangan Disini Nomor Dua Adalah Analisis Variance Analisis Variance Analisis Variance Bagaimana Oke Analisis Variance Kita Oke Berarti Yang pertama Untuk Direct Materials Direct Materials Direct Materials Berarti Variance-nya Ada dua Yaitu Variance Terkait Dengan Price Dan Yang kedua Variance Terkait Dengan Efisiensi Atau Kuantitas Kuantiti Variance Untuk Direct Material Oke Yang pertama Tentu Disini Akan Kita Cari Adalah Material Price Variance Karena Disini Kita Langsung Fokus Ke Proses Produksi Maka Yang Disini Kita Cari Adalah Material Material Usage Price Variance Material Usage Price Variance Tadi Maka Tadi No Efficiency Variance Disini No Efficiency Variance Untuk DM DL Dan FOH Berarti Yang Nol Adalah Material Efisiensi Variance Nah Kita Lihat Bagaimana Dengan Material Usage Price Variance Material Usage Price Variance Adalah Sama Dengan Kalau Kita Lihat Lagi Di Materi Yang Lalu Pelajaran Yang Lalu Maka Kita Dapat Lihat Disitu Kita Gambarkan Pake Grafis Ada Kondisi Yang Paling Kiri Itu Yang Paling Actual Kemudian Yang Paling Kanan Ini Adalah Yang Nanti Nanti Akan Dibebankan Dibebankan Kemana Dibebankan Ke Produk Kemudian Yang Di tengah Tengahnya Itu Ada Yang Apa Istilah Hybrid 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 Antara Yang Bagian Actual Dengan Yang Flexible Budget Yang Kanan Oke Berarti Disini Yang Paling Kiri Itu Kan Berarti Adalah Actual Quantity Dikalikan Dengan Actual Rate Atau Actual Price Diselisihkan Atau Dikurangkan Dengan Actual Quantity Dikalikan Dengan Standart Rate Kan Gitu Kan Oke Berarti Disini Material Usage Price Variance Nya Kan Berarti Kita Bisa Tulis Ulang Pakai Operasi Komutatif Matematika Berarti Ini Aki Disini Ada Dua Berarti Kita Keluarkan Actual Quantity Use Tentunya Actual Quantity Use Bukan Actual Quantity Price Eh Actual Quantity Purchase Bukan Melainkan Actual Quantity Use Actual Quantity Use Dikal 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 Dengan Actual Rate Dikurangi Dengan Standart Rate Oke Kan Gini ya Berarti ya Oke Nah Kemudian Material Usage Price Variance Nya Adalah Berarti Sama Sama Dengan Actual Quantity Ada Enggak Disini Actual Quantity Untuk DM Oh Enggak Ada Tidak Ada Actual Quantity Untuk DM Ya Sudah Berarti Tetap Kita Tulis Menjadi Actual Quantity Kemudian Dikalikan Dengan Actual Rate Ada Enggak Actual Rate Kita Butuh Actual Rate Kita Butuh Actual Rate Ada Enggak Disini Actual Rate Kita Cari Actual Rate Ada Enggak Actual Rate Sama Dengan Standard Rate Untuk DM Actual Rate Sama Dengan Standard Rate Untuk DM Berarti AR Berarti Sama Dengan SR Oh Iya Berarti AR Sama Dengan SR Berarti AR Nya Enggak Ada Actual Actual Rate Tidak Tidak Ada Kemudian Standar Rate Rate Ada Tidak Standar Rate Standar Tidak Standar Rate 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 Standar Rate 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 100.000 Rupiah Per Meter Per Segi Oke 100.000 Rupiah Per Meter Per Segi Standar Pemakaian DM 100.000 Rupiah Per Meter Per Segi Berarti Ini bisa kita ganti Menjadi 100.000 SR Cuma Cuma Ini kan Actual Quantity Nya kan Tidak ada Actual Quantity Nya Maksudnya Belum Diketahui Kalau Belum Diketahui Ya Percuma Tetap Material Usage Price Variance Nya kan Tidak Bisa Dicari Tapi Kita Punya Clu Punya Keterangan Disini Bahwasannya Sudah Disebutkan Di dalam soal Actual Rate Sama Dengan Standard Rate Kalau Actual Rate Sama Dengan Standard Rate Berarti Kan Bisa Kita Tulis Disini Actual Rate Sama Dengan Standard Rate Berarti Actual Rate Dikurangi Dengan Actual Rate Sama 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 Begini Berarti Ar Minus Ar Berarti 0 Lupa Kok Bisa 0 Ya Ini Ar Sama Dengan SR Berarti Ar Minus SR Sama Dengan 0 Berarti Material Usage Price Variance Nya Adalah Sama Dengan Aki Dikalikan 0 Ya Aki Dikalikan 0 Actual Quantity Dikalikan 0 Nah Aki Actual Quantity Dikalikan 0 Maka Material Usage Price Variance Nya Adalah Sama Dengan Jelas 0 Ya Material Usage Price Variance Nya Sama Dengan 0 Artinya Ini Nggak Ada Price Variance Nggak Ada Price Variance Tidak Ada Price Variance Berarti Kita Tahu Juga Dapat Kita Simpulkan Berarti Actual Rate Sama Dengan Standar Rate Sama Dengan RP Berapa Tadi Untuk DM Standar Rate Sama Dengan Itu Berarti RP 100 100 Rupiah Per Meter Per Segi Oke Dapat Pahami Oke Nah Berikutnya Sekarang Nah Pak Ini Kan gantung Banget Ini MUPV Kan sama Dengan AKI Kali Nol Kalau AR Actual Risknya Tidak Sama Dengan Standar Risknya Atau Actual Price Tidak Sama Dengan Standar Price Untuk Komponen DM Jelas Ini Tidak Akan Bisa Diketahui MUPV Tidak Akan Pernah Bisa Dihitung Kenapa Karena Actual Quantity Tidak Ketahuan Kan Gitu Kalau Ini Actual Saya ulang Kalau Actual Rate Actual Price Tidak Sama Dengan Standar Price Maka Sampai Kapanpun MUPV Material Usage Price Varian Tidak Akan Bisa Ketahuan Kenapa Karena Aki Actual Quantity Tidak Diketahui Kan Berarti Kan Tadi Standar Rate 100.000 Per Menter Per Segi Nah Berarti Kita Mencari MUPV Sementara Actual Rate Kalau Dianggap Beda Kalau Beda Berarti Tidak Diketahui Tidak Diketahui Sudah Berarti Tidak Bisa Dicari MUPV Nah Sekarang Pertanyaannya Pak Apakah Actual Quantity Ini Bisa Kita Cari Atau Tidak Sebetulnya Actual Quantity Oke Actual Quantity Disini Maksudnya Actual Quantity Used Atas DM Oke Bisa Kita Cari Enggak Oh Harusnya Bisa Harusnya Bisa Caranya Gimana Kita Pakai Konsep Periodisitas Periodisitas Konsep Berarti Saya tulis Disini DM Beginning Kemudian DM Beginning Ditambah Dengan Direct Material Purchase Ada Tadi Data Terkait Dengan Direct Material Purchase Kan Ada Purchase Akan Menghasilkan Direct Material Yang Available To Use Saya Singkat A2 Available To Use Kemudian Direct Material Available To Use Lama Lama Kan Akan Dipakai Berarti Menjadi Direct Material Used Direct Material Available To Used Dikurangi Dengan Direct Material Yang Benar Benar Digunakan Akan Menghasilkan Direct Material Akhir Ending Atau End Oke Nah Berarti Angkanya Berapa Pak Oke Kita Cari Oke Saya Buat Dulu Angkanya Begini Oke Direct Material Begininya Perhatikan Bahwa Ini Tadi Kan Dia Sama Dengan Kasus Yang Sebelumnya Tadi Mulai Usaha Tahun 2018 Anggaplah Ini Mulanya 1 Januari Maka Berapakah Direct Material pada Tanggal 1 Januari Pasti Saldo Awalnya Adalah Sama Dengan 0 Kan Gitu Oke Kemudian Direct Material Purchase Ada Nggak Direct Material Purchase Nah Ini Ada Direct Material Purchasenya Adalah 1750 1750 Meter Persegi Nah Ini Dijumlahkan Akan Menjadi Direct Material Available To Use 1750 Ditambah Dengan Saldo Awalnya Direct Material 0 Sama Dengan 1750 Kemudian Direct Material Yang digunakan Berapa Oh Nggak ada Di soal Diketahui Kan Nggak ada Nggak ada Direct Material Endingnya Ada Nggak Diketahui Di soal Oh Ada Ini Direct Material Endingnya 100 Meter Persegi Berarti Disini 100 Berarti Bisa Kita Cari Direct Material Use Oh Bisa Direct Material Use Berarti Adalah Sama Dengan 1750 Dikurangi 100 Sama Dengan 1650 Sudah Ketemu Direct Material Yang Digunakan Adalah Sebanyak 1650 Meter Oke Nah Ini Kalau kita Lihat Analisis Seperti Ini Analisis Di sisi Input Oke Kalau ini Saya Kasih Keterangan Maka Ini Analisis Untuk Di Sisi In Put Ini Untuk Analisis Yang Di Sisi Input Ada Sisi Input Kemudian Sisi Proses Sisi Output Nah Untuk Ini Yang Dibahas Disini Ini Kan Berarti Ada Jaket Kulit Jaket Kulit Itu Berarti FG Kemudian Ada Kulit Domba Kulit Domba Itu Yang Direct Material Ini Sudah Kita Bahas Berarti Kulit Domba Itu Ada Di Sisi Input Direct Material Kemudian Di Ini Ini Saya Ganti Menjadi Sisi Output Oke Sisi Output Disini Berarti Ada FG Beginning Ya Disini Ada FG Beginning Ditambah Dengan FG Yang Dihasilkan Ya Berarti Disini Namanya FG Produced Kemudian Akan Menjadi FG Available For Sale Atau FG AFS Kemudian Available For Sale Lama Kelamaan Hari Demi Hari Kan Kemudian Ditawarkan Kemudian Dijual Kan Gitu Kalau Dijual Berarti Ada FG Yang Terjual Atau FG Sold FG Yang Tersedia Untuk Dijual Dikurangi Dengan FG Yang Terjual Hasilnya Adalah FG Ending Ya FG Ending FG Begininya Berapa Nah Balik lagi Bahwasannya Tadi Si perusahaan Ini Dia mulai Usahanya Tahun 2018 Anggaplah Mulai 1 Januari Berarti Pada tanggal 1 Januari Berapakah Saldo Awal FG Jawabannya Adalah 0 Kan Gitu Jawabannya 0 Jawabannya 0 Terus Kemudian Berapakah FG Yang Diproduced Pasti Pasti Ada FG Yang Dihasilkan Untuk Periode Ini Pasti Ada Gak Mungkin Tidak Ada Kan Gitu Kemudian Ada Dijumlahkan Nanti Akan Ketemu Finish Good Available For Sale FG Sold Berapa Gak Ada Keterangan Di Sini Gak Ada Juga Kemudian FG Ending Ada Tidak Kalau FG Ending Kayaknya Tadi Ada FG Ending Nya Adalah 150 Unit Nah Ini FG Ending Nya Kan Sama Dengan 150 Unit Berarti Kita tulis Disini 150 Unit Yang Ada Angkanya Ini Saya Delete Dulu Yang Ada Angkanya Berarti Cuman FG Beginning Dan FG Ending FG Beginning Dan FG Ending Kalau Mau Mencari Nanti Melakukan Rekonsiliasi Profit Under FAC Dan DC It's Oke Bisa Digunakan Tapi Untuk Menghitung Perhitungan Berikutnya Tidak Bisa Digunakan Kenapa Karena Kita Harus Mencari FG Sold Dan FG Produce Sekali Lagi Kita Harus Mencari FG Sold Dan FG Produce Perlu Kita Cari Atau Tidak Pak Oke Nanti Kita Lihat Kita Perlu Mencari Atau Tidak Kalau Kita Tidak Perlu Mencarinya Yoh Tapi Kalau Kita Butuh Untuk Mencarinya Maka Kita Akan Cari Kita Biarkan Dulu Yang Ini Kita Biarkan Dulu Nah Ini Kan Berarti Kita Sudah Dapat Ini Material Usage Price Variance Nya Sama Dengan 0 Oke Ini Saya Kasih Tanda Dulu Oke Berikutnya Kita Mau Mencari Ada Material Material Efisiensi Variance Material Efisiensi Variance Material Efisiensi Variance Itu Berarti Actual Quantity Actual Quantity Yang Ini Actual Quantity Dikalikan Dengan Standard Rate Dikurangi Dengan Actual Modified Quantity AMQ Dikalikan Dengan Standard Rate Atau Dengan Kata Lain Material Efisiensi Variance Itu Adalah Sama Dengan Berarti Sekarang Yang Sama SR SR Kita Keluarkan Sama Dengan SR Dikalikan Dengan Actual Quantity Minus Actual Modified Quantity Oke Gitu Ya Nah Kemudian MEV Sama Dengan Standard Rate Tadi kan 100.000 Nah Ini 100.000 Sama Dengan 100.000 Dikalikan Dengan Actual Quantity Actual Quantity Ada Enggak Actual Quantity Ada Atau Tidak Siapanya Adalah Enggak Ada Disini Actual Quantity Usenya Berapa Enggak Ada Eh Ada Ya Sudah Kita Cari Sorry DM Usenya Sudah Kita Cari Disini DM Sudah Ketemu Dicari Ketemu DM Usenya Adalah 1650 1650 Minus AMG Oke ya 1650 Minus AMG Nah Kalau Sekarang Seperti Ini Ini kan Berarti Yang kita Pengen Cari Adalah Material Efisiensi Variance Dan Disini Masih Ada Variable AMG Yang Belum Ketahuan Berarti Bisa Dicari Enggak MEV Enggak Bisa Dicari Sampai Kapanpun Enggak Bakal Bisa Ketemu Karena Kita Mau Mencari Kita Punya Satu Kalimat Matematika Ini kan Kalimat Matematika Dengan Dua Unknown Variable Dengan Dua Variable Yang Tidak Diketahui Ini Gak Bakal Bisa Dicari Gak Bakal Bisa Dicari Oke Tapi Tidak Bapa Apakah Ada clue Yang Lainnya Nah Lihat Disini Nah Ini kan Jelas Disini No Efficiency Variance Untuk DM DL Dan FUHO Berarti Tidak Ada Efficiency Variance Tidak Ada Efficiency Variance Berarti MEV Material Efficiency Variance Sama Dengan 0 Maka 0 Sama Dengan Nah Sama Dengan Oke Supaya Ini Berarti Saya Copy Aja Oke Kemudian Ini MEV Berarti 0 Material Efficiency Variance Adalah 0 0 Sama Dengan 100 100000 Kali 1650 Minus AMQ Berarti Dari Sini Kita Ketemu Ada AMQ AMQ Nya Sama Dengan Berarti Kita Bisa Cari AMQ Nya Adalah 100 Berarti Ini Kan Oke Supaya LB Enak Berarti 0 Sama Dengan 100 100 000 Dikalikan 1 Juta 650 000 Berarti 1 6 50 000 Berarti 16 Juta 500 Ribu Apakah 16 Juta 500 Ribu Ini Nolnya Udah Kesini Oh Masih Belum Berarti 165 Juta Nolnya 6 1 2 2 3 4 5 6 Oke Betul 165 Juta Minus 100 Ribu AMQ 100 Ribu AMQ AMQ Maka AMQ AMQ Adalah Sama Sama Dengan 165 Juta Dibagi 100 Ribu Ya Bener kan Berarti kan 106 Ini kan Ditarik kesini Berarti Menjadi Plus 100 Ribu Berarti 165 Juta Dibagi 100 Ribu Berarti Nolnya Tinggal 1650 Sama Dengan 1650 Nah Ini AMQ Actual Modified Quantity Adalah 1650 Ya Actual Modified Quantity Sama Dengan 1650 Nah Disini Tadi Ada Keterangannya Kan Bahwa Tidak Ada Efisiensi Variance Tidak Ada Efisiensi Variance No Efisiensi Variance Berarti Kalau saya ketik Lagi disini No Efisiensi Variance Kalau No Efisiensi Variance Maka No Efisiensi Variance Kan Nol Berarti kan Tadi ya Disini Nol No Efisiensi Variance Nama Lainnya Berarti Kan Gini Coba Perhatikan Disini Yang Menjadi Faktor Penentu Atas Efisiensi Variance Itu adalah Aki Dan AMG Aki Dan AMG Nah Ketika Ini Nol Berarti kan Logikanya Aki Sama Dengan AMG Atau Disini Aki Sama Dengan AMG Gini loh Saya ulangi ya Kalau Kemudian Tidak ada Efisiensi Variance Maka Aki Sama Dengan AMG Lupa Kenapa Kok Bisa No Efisiensi Variance Itu Aki Kemudian Sama Dengan AMG Kenapa Karena Faktor Penentu Dari Efisiensi Variance Atau Quantity Variance Itu Adalah Perbedaan Antara Aki Dan AMG Nah Kalau Nol Berarti Kan Gini No Efisiensi Variance Berarti Kan Nol Itu Sama Dengan Bisa Saya tulis Ulang Nol Sama Dengan AMG EA Minus AMG Kan Gitu Ya Kan Gitu Atau Gini Nah Ini Supaya Lebih Enak Aduh Belibet Jadinya Oke Tidak 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 No Efisiensi Variance Saya tulis Lagi Disini Berarti MEV Yang Ini MEV Saya tulis Lagi Di Bawah MEV Sama Dengan SR Kali Aki Min AMG Berarti MEV Berarti 0 0 Sama Dengan SR Standard Rate Nya Kan 100.000 100.000 100.000 Dikalikan Dengan Aki Minus AM Ki Aki Minus AM Ki Berarti Kalau Begitu Aki Minus AM Ki Bisa Saya tulis Begini Aki Minus AM Ki Berarti Sama Dengan 0 Dibagi 100.000 Kan Gitu Saya ulang 0 Sama Dengan 100.000 Kali Aki Minus AM Ki Berarti Aki Minus AM Ki Adalah Sama Dengan 0 Dibagi 100.000 0 Dibagi 100.000 Kan Sama Dengan 0 Sehingga Aki Sama Dengan AM Ki Aki Sama Dengan AM Ki AM Ki Berapa AM Ki Sudah Disini 1650 Maka Begini 1650 Ya 1650 Eh Sorry Ini tadi MEV Nya 0 Berarti MEV Atau Material Efficiency Variance Nya Adalah Sama Dengan 0 Ya Sehingga Aki Sama Dengan AM Ki AM Ki Nya Adalah 1650 Maka Aki Nya Juga 1650 Actual Quantity Nya Adalah 1650 Dapat Dibahami Sampai Disitu Ya Oke Nah Berikutnya Kalau kita Sudah Mengetahui Bahwa Aki Sama Dengan AM Ki Yaitu 1650 Maka Kita Bisa Mencari Berapa Berapa Sebenarnya Finish Goods Yang Diproduce Lupa Kok Bisa Dicari Loh Bisa FG Produce Dapat Kita Korelasikan Dengan Direct Material Yang Dipakai Berarti AM Ki Sama Dengan Aki Sehingga Akinya Kan Tadi 1650 Berarti Actual Quantity DM Yang Dipakai Adalah 1650 Saya Tulis Disini Actual Quantity DM Used Adalah Sama Dengan 1650 1650 Meter Persegi Oke Nah Tadi Kemudian Ada Keterangan Bahwasanya Mana Tadi Yang Keterangan Tadi Ini Saya Tulis Lagi Disini Standar Quantity Untuk DM Tadi Adalah Standar Quantity Untuk DM Oh Keluar Ini Standar Quantity Untuk Oh Sorry Standar Quantity Untuk DM Tadi Adalah 1,5 Meter Per Per Segi Per Unit 1,5 Meter Per Per Unit Berarti Logikanya Berapakah Jumlah FG Yang Diproduce Bisa Kita Cari Dari Sini Maka Finish Good Yang Diproduce Berarti Adalah Sama Dengan Total Actual Quantity Yang Dipakai Berarti Yang 1650 1650 Per Segi 1650 Dibagi Dengan Standar Pemakaian Per Unit Standar Pemakaian Per Unit Loh Pak Standar Pemakaian Per Unit Berarti Yang Mana Pak Lu Yang Ini Standar Pemakaian Per Unit Standar Pemakaian Per Unit Adalah 1,5 Meter Per Segi Per Unit 1,5 Meter Per Segi Per Unit Berarti Dibagi 1,5 Oke Maka FG Produce Adalah Sama Dengan Kita Hitung Sama Dengan Sama Dengan 1650 Dibagi 1,5 Sama Dengan Kemudian Saya Benahi Dulu Nah 1100 Berarti Ini FG Produce Kita Sudah Ketahui Ketemu Disini 1100 FG Produce Sudah Ketemu 1100 Maka Ini Sama Dengan Ini 1100 Maka Finish Goods Available For Sale Adalah Sama Dengan 1100 Ditambah Dengan 0 Sama Dengan 1100 Maka FG Sold Dapat Kita Cari Sama Dengan 1100 Minus 150 150 Sama Dengan 950 Itu FG Sold FG Sold Nanti Harus kita gunakan Atau harus kita pakai Ketika kita meng-construct Income Statement Baik Under FAC Maupun Under DC Paham ya Sampai disini ya Oke Nah Kita sudah meng-construct Flow atas Direct Material Dan flow atas Finish Good Dan juga kita sudah Mengetahui Mencari Variance terkait dengan Direct Material Nah berikutnya Variance terkait dengan Direct Leber Berarti Oke Variance terkait dengan Direct Leber Leber Oke Direct Leber Ada dua varian terkait dengan Direct Leber Yaitu Rate Variance Berarti Leber Rate Variance Dan Efficiency Variance Atau Leber Efisiensi Variance Ya Leber Efisiensi Variance Kita cari yang pertama dulu adalah Leber Rate Variant Leber Rate Variant Atau saya singkat saja langsung Leber Rate Variant LRV Leber Rate Variant Adalah Sama dengan Yang paling actual Berarti Actual Quantity Dikalikan dengan Actual Rate Diselisihkan dengan Actual Quantity Dikalikan dengan Standart Rate Maka Bisa kita tulis lagi LRP Sama dengan Actual Quantity Kita keluarkan Actual Quantity Dikalikan dengan Actual Rate Selisih harga Berarti ya Karena kita mau mencari Rate Berarti selisih Rate Actual Rate Minus Standart Rate Nah Kemudian Leber Rate Variant Berarti Sama dengan Actual Quantity Actual Quantity Actual Quantity Berapakah Actual Quantity Berapakah Actual Quantity Actual Quantity Disini Berarti DLH Actual Quantity Disini Berarti DLH Ini Kok Tidak Mau Aduh Nah LRV Disini Berarti Direct Labor Hours Nah Berarti Actual Quantity Actual Quantity Satuannya 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 Pertanyaannya Adalah Berapa Berapakah Jumlah DLH Yang Di Occupied Atau Yang Digunakan Untuk PLD Ini Jumlah Jamnya Adalah Berarti Standar Untuk Menggunakan Untuk Menghasilkan Satu Unit Produk Itu Butuh Berapa Jam Nah Tadi Tinggal Dikalikan Dengan Jumlah Unit Produk Yang Dihasilkan Nah Tadi Kan Standar Rate Standar Kuantiti Sorry Standar Kuantiti Untuk Direct Leber Adalah 4DLH 4 Jam Per Unit 4 Jam Per Unit Sementara Unit Yang Dihasilkan Diproduce Adalah Sebanyak 1100 Unit 1100 Unit Berarti Jumlah Jamnya Adalah Sama Dengan Jumlah Jamnya Adalah Sama Dengan Actual Quantity Nya Adalah Sama Dengan Saya Hapus Dulu 4 Tadi 4 Jam Per Unit Dikalikan Dengan Jumlah Unit Yang Diproduce Adalah 1100 Dikalikan Dengan 1100 Nah Dikalikan Lagi Dengan Actual Rate Main Standard Rate Untuk DL Tarif Untuk DL Berapa Tadi Udah Ada Tadi 20 Berapa Tadi Nah Ini Actual Rate Untuk DL 26000 Kemudian Actual Standard Rate Standard Rate Untuk DL 25000 Berarti 26000 Minus 25000 Berarti Leber Rate Variance Adalah Sama Dengan 4 Kali 1100 Berarti 4400 Dikalikan Dengan 1000 Maka Leber Rate Variance Adalah Sama Dengan 4 4 400 1000 400 400 1000 4 400 1000 Ini Merupakan Leber Rate Variance Leber Rate Variance 4 400 1000 Setelah Leber Rate Variance Kita Ketahui Maka Kita Mencari Oh ini Saya Kuring Itu Saya Kasih Tanda Dulu Kita Mencari Yang Kedua Adalah Leber Eficiency Variance Tadi Sudah Diketahui Leber Eficiency Variance Tentu Saja 0 Ini Karena Disini No Eficiency Variance Untuk DM DL Dan FOH Cuman Tidak Apa Kita Ketika Lagi Kalau Mengerjakan Soal Beneran Tidak Usah Dicari Sudah Jelas Disitu Leber Eficiency Variance Sama Dengan 0 Oke Nah Berarti Disini Adalah Leber Eficiency Variance Leber Eficiency Variance Adalah Sama Dengan Yang Ini Aki Dikalikan SR Aki Dikalikan SR Kemudian Diselisihkan Dengan AMG Actual Modified Quantity Dikalikan Dengan SR Maka Leber Eficiency Variance Nya Adalah Sama Dengan SR Nya Kita Keluarkan Berarti Yang Menentukan Adalah Yang Menentukan Adalah Karena Eficiency Berarti Quantity Nya Yaitu Aki Dikurangi AMG Oke Nah Maka LEV Sama Dengan SR Standard Risk Nya Untuk Direct Leber SR Nya Adalah Berapa Tadi SR Nya 25.000 Standarnya Ini 25.000 25.000 Dikalikan Dengan Actual Quantity Actual Quantity Nya Berarti Ini 4.400 Ya 4.400 Minus AMG Ya 4.400 Minus AMG Nah Karena Tadi Sebenarnya Nggak usah Saya tulis Begini Ya Aki Minus AMG Nah Kemudian Karena LEV Nya 0 Ya LEV Nya 0 Berarti Kan Ini Aki Minus AMG Nya Kan Sama Dengan 0 Ya Aki Minus AMG Nya Sama Dengan 0 Sehingga Diperoleh Nanti Aki Minus AMG Nya Sama Dengan 0 Maka Diperoleh Aki Sama Dengan AMG Nah Aki Nya Tadi Kan Sudah Ada Disini Aki Menaik Quantity 4.400 Nah Sama Dengan 4.400 Nah 4.400 Maka LEV Sama Dengan 25.000 Dikalikan Dengan Aki Nya 4.400 4.400 Minus 4.400 Juga Maka LEV Nya Sama LEV Nya Sama Dengan 25.000 Dikalikan 0 Sama Dengan 0 Oke Nah Berarti LEV Nya 0 Kemudian MEV Nya Juga 0 Yang ini Tadi MEV Nya Juga 0 Sudah Ketemu Nah Direct Leber Variance Sudah Kita Ketemukan Semuanya Direct Leber Variance Kita Sudah Ketemukan Semua Variance Nah Berikutnya Adalah FOH Ini Direct Material Direct Leber Berikutnya FOH Oke Berikutnya Adalah FOH Atau Supaya Menghemat Tempat Dan Terlihat Disini Aja Ini FOH FOH Varian Terkait Dengan FOH Varian Terkait Dengan FOH Tadi Diketahui No Spending Variance Dan No Efficiency Variance Kan Ya Ini No Efficiency Variance Dan No Spending Variance Nah Ini Oke Berarti Spending Variance Sama Dengan 0 Kemudian Efficiency Variance Efficiency Variance Baik Fix FOH Maupun Variable FOH Sama Dengan 0 Sehingga Dengan demikian Kita dapat Simpulkan Maka Production Volume Variance Atau saya singkat PVV Sama Dengan PVV Itu Production Volume Variance Kan Berarti Idle Capacity Variance Ditambah Dengan Efficiency Variance Efficiency Variance Efficiency Variance Gimana Nulisnya Efficiency Variance Untuk Fix FOH Oke Karena Efficiency Variance Untuk FFOH Sama Dengan 0 Yang ini Maka Kita dapat Cari Simpulkan Bahwa Production Volume Variance Adalah Sama Dengan Idle Capacity Variance Berarti Cuma Satu Tok Yang Kita Perlu Cari Yaitu Production Volume Variance Berapakah Production Volume Variance Oke Maka Production Volume Variance Kita Bisa Cari Production Volume Variance Sama Dengan Production Volume Variance Berarti Sama Dengan Selisih Antara Kapasitas Dengan Actual Quantity Produce Kan Tadi Sudah Berarti ICV PVV Kan Sama Dengan ICV Oke Saya Lanjutkan Aja Yang Atas Untuk Memberikan Keterangan Yang Lebih Jelas Production Volume Variance Sama Dengan Ideal Capacity Variance Ideal Capacity Variance Berarti Kita Mau Mengukur Variance Atas Pemagaian Kapasitas Kapasitas Yang Dianggarkan Di Normal Kapasitas Kan Tadi 1000 Unit Mana Tadi Normal Kapasitas Nah Ini Kapasitas Normalnya Adalah 1000 Unit Nih Kapasitas Normalnya Adalah 1000 Unit Oke 1000 Unit Kemudian Kapasitas 1000 Unit Itu Ternyata Digunakan Untuk Quantity Produce Yang Disini Berarti FG Produce Oh 1100 Oke 1100 Oke Sebentar Dulu Berarti ya Berarti saya Kasih Keterangan Disini Nah Tambahan Keterangan Berarti Ini kan Tadi kan Sudah Diketahui Sudah Diketahui Bahwasannya Kuantitas Kuantitas Budgeted Berarti ya Kapasitas Normal Itu kan Kapasitas Tempat Dimana Anggaran Rate Predetermine Rate Dihitung Berarti Disini Saya tulis Q Budgeted Ya Q Budgeted Nya Adalah Berapa Tadi Kok Lupa Terus Saya FG Produce 1100 Oh 1000 Oke Berarti 1000 Q Budgeted Nya Adalah 1000 Unit Kemudian Quantity Produce Nya Atau Q Pay Nya Adalah 1100 Tadi 1100 1100 Sama Dengan 1100 Unit Oke Nah Selisih Ini Ini Menunjukkan Idle Capacity Variance Inilah Yang Merupakan Idle Capacity Variance Oke Saya Kasih Keterangan Oke Nah Ini Merupakan Idle Capacity Variance Inilah Yang Merupakan Idle Capacity Variance Oke Berarti Dengan Begitu Production Volume Variance Nya Adalah Bisa Kita Cari Berarti Sama Dengan Selisih Yang Ini Berarti Quantity Budgeted Minus Quantity Produce Kita Kalikan Dengan Fixed FOH Per Unit Atau Tarif Fixed FOH Oke Bisa Dipahami Ini Nah Lupa Ini Negatif Nggak Ada Masalah Nanti Ini Kan Cuman Selisih Yang Namanya Delta Selisih Pasti Selalu Positif Sama Selisih Adalah 100 Nah Pertanyaannya Berikutnya Berapakah Fixed FOH Per Unit Itu Kan Sama Dengan Tarif FOH Tarif FOH Nya Adalah Sama Dengan Total Fixed FOH Total Fixed FOH Atau Gini Total Fixed FOH Dibagi Dengan Cost Driver Yang Merupakan Kapasitas Yaitu Kuantitas Budgeted Yaitu Kuantiti Budgeted Maka FFOH FFOH Aduh FFOH 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 U Nya Adalah Sama Dengan Total Total Fixed FOH Bukan Total FOH Jangan Jangan Pakai Total FOH Total Fixed FOH Berapa Tadi Total Fixed FOH Ini Sudah Diketahui 50 Juta Ini Total Fixed FOH 50 Juta 50 Juta Dibagi Dengan Quantity Budgeted Seribu Seribu Maka FFOH FFOH U Kembali Lagi Fixed FOH U Nya Adalah Sama Dengan 50 Juta Dibagi Seribu Sama Dengan RP 50 Ribu Per Unit Ya Dah Ketahuan ya Berarti PVV Kita ketahuan PVV nya Maka bisa kita cari Production volume variance nya adalah Sama dengan Quantity Budgeted Minus Quantity Produce Berarti Seribu Seribu Seratus Minus Seribu Sama Dengan Seratus Dikalikan Dengan FFOHU nya Adalah 50 Ribu Maka Production volume Variance nya Adalah Sama Dengan 50 Ribu Kali Seratus Sama Dengan 5 5 Juta 0 6 Berarti 5 Juta Oke Sudah Ketemu Oke Production volume Variance nya adalah 5 Juta Berarti Dari hasil Analisis Variance Ini kan Yang ditanya Yang nomor 2 Analisis Variance Dari hasil Analisis Variance Maka dapat kita ketahui Dari Hasil Analisis Variance Maka Dapat kita simpulkan Hanya terdapat 2 Variance Hanya terdapat 2 Variance Saja Yaitu Yang pertama Ini Yang lainnya kan 0 kan Kita cek dulu ya Direct material nya MUPV nya 0 Kemudian MEV nya 0 Kemudian LRV nya Ada Angkanya LRV nya 0 PVV Ada Spending Variance 0 Efficiency Variance 0 Oke Berarti cuma 2 ini saja Yaitu LRV Liberate Variance Sebenarnya 4 Juta 400 Ribu Nah Liberate Variance Ya Liberate Variance 4 Juta 400 Ribu Ini kan Kita perlu Tentukan Sifatnya Favorable Atau Un Favorable Nah kita cari Berarti Kalau Liberate Variance Berarti kan Yang menjadi faktor penentu Adalah Risk nya Atau tarifnya Kan gitu Nah kita lihat Tarifnya Tarif Tarif Standarnya Adalah Yang ini Standar Tarif standarnya 25.000 Actual Tarifnya Kan yang ini Actual Tarifnya Actual Risk nya Adalah 26.000 Menyenangkan Menyenangkan Atau Tidak Dianggarkan 25.000 Kenyataannya 26.000 Tarifnya Bayarnya Lebih besar Atau Lebih Sedikit Lebih Besar Lebih Besar Tidak Menyenangkan Berarti Ini 4.400.000 Bersifat Un Favorable Nah Kemudian Yang kedua Production Volume Variance Production Volume Variance Adalah 5.000 Nah Kita tentukan Ini Favorable Ataukah Un Favorable Favorable Atau Un Favorable Kita cek Ngeceknya Gimana Pak Ya selisihkan Saja Ini Yang menentukan Yang menentukan Idle Capacity Variance Kan Yang ini Yang ini Kalau FFOHU Konstan Ini Udah Dihitung Jadi yang Menentukan PVV Adalah Ini Kita Lihat Dianggarkan Anggaplah Ini Mesin Gitu Dianggarkan Misalkan Mesin Itu Bisa Berproduksi Sebanyak 1000 Unit Bisa Menghasilkan 1000 Unit Kenyataannya Mesin Tersebut Bisa Menghasilkan Sampai 1100 Unit Pertanyaannya Menyenangkan Atau Tidak Kalau kita Punya Mesin Kita Cuma Expect Berekspektasi Bahwasanya Mesin Itu Bisa Menghasilkan 1000 Unit Setelah Dipakai Ternyata Dalam Kenyataannya Bisa Menghasilkan 1100 Unit Produk Seneng Atau Tidak Kita Oh Seneng Pak Oh Ya Sudah Kalau Begitu Ini Sifat Variance Adalah Favorable Oke Ini Simpulannya Ya Dari Dari Hasil Analisis Variance Ada Dua Variance Yaitu Laborate Variance 4.400.000 Bersifat Un-Favorable Dan Production Volume Variance Atau Volume Variance 5.000.000 Bersifat Favorable Oke Ini Jawaban Untuk Soal Pertanyaan Soal Ini Yang Pertanyaan Nomor Satu Oke Selesai Kemudian Yang Pertanyaan Nomor Dua Sekarang Pertanyaan Nomor Dua Diminta Untuk Menyusun Income Statement Under Variable Costing Yang Ketiga Baru Menyusun Income Statement Under Full Absorption Costing Atau Full Costing Nah Kemudian Oke Supaya Lebih Kita Nyaman Kita Balik Dulu Kita Balik Aja Yang Pertama Kita Hendak Menghitung Mengconstruct Income Statement Under Full Absorption Costing Oke Berarti Dimana Tanya Oh Disini Oke Ini Berarti Saya taruh Disini Ini Nomor Tiga Nomor Tiga Ini Kita Mau Menghitung Atau Mengconstruct Income Statement Under Full Absorption Costing Saya Saya singkat F F Ac Oke Yang Pertama Disini Isinya Pasti Adalah Sales Sales Nya Adalah Quantity Sold Quantity Sold Nya Berapa Tadi Kita Sudah Ketauan Disini 950 Berarti 950 Dikalikan Dengan Harga jual per unit Harga jual per unitnya tadi ada di summary data Nah ini dia 450 ribu per unit Berarti dikalikan dengan 450 ribu Oke Dikalikan 450 ribu Berapa hasilnya Coba Ini angkanya banyak ini kayaknya Oke Kita tambah satu lagi Oke Berarti sama dengan 950 Dikalikan 450 ribu Sama dengan 427.500.000 Kemudian di bawahnya ada COGS Cost of Goods Sold Cost of Goods Sold Berarti Mengandung DM DL FOH Berarti ada DM DM yang dikonsumsi adalah Berarti GS 950 Kita kalikan Dengan Tarif yang Yang ada di Direct material Untuk setiap satu unit Tadi kan untuk setiap satu unit Kan butuh Satu unit barang Butuh Berapa DM Satu setengah Kalau gak salah Oh ini dia Standard quantity untuk DMnya adalah 1,5 Ya Kan tidak ada Quantity varian Atau efficiency varian Sehingga Sehingga Actual quantity Sama dengan Actual modified quantity Gak ada masalah Berarti Satu setengah 950 Dikalikan 1,5 Ini 1,5 ini baru Untuk satu Unit Produk dulu ya Baru untuk satu unit Produk Kemudian yang terjual Kan 950 Berarti 950 Dikalikan 1,5 950 ini kan Satuannya unit 1,5 Ini Satuannya adalah Unit juga Ya Meter per unit Meter persegi per unit Tadi Meter persegi per unit Nah yang kita pengen Cari disini adalah Nilai Nilai itu kan satuannya rupiah Ya Nilai satuannya rupiah Maka ini kita kalikan lagi Dengan Harganya Harganya Tadi bahwasannya Untuk Direct material itu Kalau tidak salah Tadi kan sudah kita cari ya AR sama dengan SR nih Harganya 100 ribu Oke Berarti kita kalikan Dengan 100 ribu Oke Nah Berarti Sama dengan Oke Sama dengan 950 Dikalikan 1,5 Dikalikan lagi 100 ribu Sama dengan 142 juta 500 ribu Oke Kemudian DL DL nya adalah Sama dengan 950 Dikalikan dengan Setiap 1 unit Tadi butuh 4 jam Ya Butuh 4 jam Berarti dikalikan 4 Per jamnya Tarifnya berapa Tarifnya Per jamnya Ingat Ini pakai Standard costing ya Kalau ini pakai Standard costing Maka yang akan Dibebankan ke produk Itu kan Yang Rate nya Yang rate standard ya Jangan pakai rate actual Ya Disini tadi kan Rate standarnya kan Kalau yang tadi Yang DM nya kan Rate standarnya kan Sama dengan rate actual Berarti gak masalah 100 ribu Nah Disini Tadi di DL Itu kan ada beda harga 25 ribu Dan 26 ribu 25 ribunya Itu yang standar Kemudian 26 ribunya Itu yang Actual Kan gitu Nah Kalau kita pakai Standard costing Berarti yang dibebankan Itu yang Based on Standard Bukan based on Actual Maka yang kita pakai Disini Ini adalah Tarifnya Yang tarif standar Yaitu 25 ribu Oke Jangan sampai salah Jangan sampai salah Memaknai itu Maka disini adalah Sama dengan 950 Dikalikan 4 Dikalikan 25 ribu Sama dengan 95 Juta Oke Lantas Berikutnya adalah Variable FOH VFOH Berarti VFOH nya Juga 950 Dikalikan Dengan 25 ribu Tarif VFOH nya Kan tadi Sudah kita hitung Mana tadi VFOH Tarifnya Nah Ini dia Tarifnya Kan VFOH nya Adalah 25 ribu Tarifnya Nah ini 25 ribu Dikalikan 25 ribu VFOH 25 ribu Maka Merge Ini Sama dengan 950 Dikalikan Dengan 25 ribu Sama dengan 23 ribu 750 Kemudian Fix FOH Fix FOH nya Maka Sama dengan 950 Dikalikan Dengan Tarif FOH nya Atau FFOH U FFOH U nya Ini 50 ribu Ingat Kalau kita Disini Menggunakan Standard Costing Berarti Yang akan Kita gunakan Disini Adalah Tarifnya Jangan Jangan pakai Proporsional Quantity Quantity Sold Dibandingkan Dengan Quantity Produce Jangan Karena ini Pakai Standard Costing Berarti Disini Yang akan Kita Pergunakan Adalah FFOHU Dan FFOHU Nya Adalah 50 ribu Oke Sehingga Dikalikan Dengan 50 ribu Oke Sama Dengan Sama Dengan 950 Dikalikan 50 ribu Sama Dengan 47 Juta 500 Ribu Berarti Total COGS Nya Adalah Total COGS Nya Sama Dengan Sama Dari Sini Sampai Kesini Sama 308 Juta 750 Ribu Ini Saya Pindah Dulu Biar Seragam Oke Nah Kemudian Sales Dikurangi COGS Ada Gross Profit Gross Profit Nya Adalah Sama Dengan 427 Ini Dikurangi 308 Yang Ini Sama Dengan 118 750 1000 118 750 Ya Nah Kalau kita Lihat disini Perhatikan disini Kalau kita langsung Mengurangkan Sales Dikurangkan Dengan COGS Ketemu 118 750 Ribu Itu Nanti Akan Keliru Lupa Kenapa kok Keliru Perhatikan Tadi kita Sudah Simpulkan Contoh ini Disini Ada Analisis Varian Dari Hasil Analisis Varian Maka Kita Ketahui Disini Ada Dua Varian Nah Dua Varian Ini Harus Di Apakan Tadi Sudah Ada Di Soal Diketahui Diedjust Langsung Ke COGS Kan Gitu Mana Tadi Keterangannya Nah Membebankan Setiap Varian Atas Biaya Produksi Ke COGS Oke Berarti Ini Harus Dimasukkan Tidak Boleh Tidak Kan Dibebankannya Ke COGS Semuanya Kan Gitu Semuanya Oke Berarti Ini Harus Kita Sisipkan Dulu Dengan Ada Dua Berarti Ada Dua Kita Sisipkan Untuk Disini Ada Variance Variance Varian Adalah Ada Leber Rate Variance Oke Berarti Leber Rate Variance Leber Rate Variance Leber Rate Variance 4.400.000 Bersifat Unfeverable Kalau Bersifat Unfeverable Berarti Ditambah Oke Mana Nih Sama Dengan 4.400.000 4.400.000 Kemudian Ada Production Volume Variance Production Volume Variance Ini Bersifat Favorable Kalau bersifat Favorable Kita gabungkan Dengan Cost Berarti Ini Minus Sama Dengan Minus 5.000.000 Oke Negatif 5.000.000 Ini Minus Minus Saya kasih Tanda Ini Merah Minus 5.000.000 Oke Berarti Gross profit Oh Gross profit Ini Saya taruh Disini Oke Sekarang Saya taruh Disini Terus Saya Sum Lagi Dari Sini Sampai Dengan 119.350.000 Itu Adalah Gross profit Ya Gross profit Kemudian Ada Operating Expense Di bawahnya Ada Opex Nah Opex Terdiri Dari Apa Saja Tadi Opex V Marketing F Marketing Oke Ada Variable Marketing V Marketing V Marketing Nya Berarti V Marketing Tadi Ada Cost Driver Nya Mana Nih Biaya Pemasaran Variable 30.000 Rupiah Dengan Pemicu Biaya Adalah Jumlah Jaklet Kulit Yang Terjual Berarti Quantity Sold Berarti 950 Tadi 950 Kita Kalikan Dengan Tarifnya Tadi V Marketing Nya Adalah 30.000 Ya 30.000 30.000 Dikalikan 30.000 Oke Dikalikan 30.000 Berarti Hasilnya Adalah Oke Sama Dengan 950 Dikalikan Dengan 30.000 Sama Dengan 28.500.000 Itu V Marketing Nya Kemudian Ada V Marketing Berarti Pasti Sudah Gelondongan Pasti Sudah Total Sama Dengan Berapa F Marketing Nya 20.000 20.000 20.000 20.000 Oke 20.000 Kemudian Tadi Yang terakhir Ada GA Expense General Administrative Expense Totalnya Langsung Ditotalkan Tadi Kan Ya Atau Semua Fix Semuanya Bersifat Tetap Atau Fix Cost Sebesar 2.500.000 2.500.000 General And Administrative Expenses G And Expenses 2.500.000 Oke Betul tadi ya 2.500.000 Bukan Nah 2.500.000 Yang ini Betul Oke Kemudian Tinggal Kita Jumlahkan Maka Total OPEX Saya taruh Langsung Saja Disini Maka Ini Sama Dengan Ini Dijumlahkan Semuanya Sama Dengan 51 1.500.000 Juta Maka Operating Income Atau Income From Operation Dapat Kita Cari Sama Dengan Gross Profit Dikurangi Dengan General Dikurangi Dengan OPEX Totalnya 51 Juta Sama Dengan 68 350 Rp350.000 Nah Ini Adalah Income Statement Under FAC Oke Ya Ini Under FAC Oke Kita Ketemu Ya 68 350 Rp Rp350.000 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 Rp350.000